Indonesia Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka-merdeka Tanahku dan Ibu yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka-merdeka Hidupan Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka-merdeka Tanahku dan Ibu yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka-merdeka Hidupan Indonesia Raya Merdeka-merdeka Sudah Bapak-Bapak pada hari ini Sebelum kita masuk Di dalam acara inti webinar Bincang pada hari ini Mari kita Satu di dalam doa Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami di sepanjang hari ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan parunia yang telah engkau berikan sehingga saat ini kami bisa berjumpa satu sama lain di ruang jum ini dalam keadaan sehat Bapak kami jemaatmu berkumpul di sini saat ini untuk memulai acara webinar Bincang Sore pada hari ini secara daring kami mohon engkau memberikan penyertaan selama acara ini berlangsung Bapak engkau berkati untuk membicara pada sore hari ini yaitu Ibu Pendeta Francisca Tadi Nhatu dan Dr. Bonas Manung Khalid dalam memulakan materi yang nanti akan diberikan pun kiranya engkau berkati juga yang akan bertugas pada hari ini mulai dari MC moderator dan host engkau juga berkati untuk cuaca pada hari ini yang engkau berikan cuaca yang terbaik untuk kelancaran pada acara hari ini pun juga untuk media komunisasi yang akan kami pakai pada acara sore hari ini kiranya engkau berkati baik sial jaringan internet HP ataupun laptop yang akan kami pakai ini diberikan kelancaran dan kita berlangsung saat ini kami juga bersuka cita dan bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi kedua anak terkasih dari Dr. Bona yaitu Har Ahmad Ajajuril dan Har Pasian Tiarjuril berkati kedua anak terkasih ini Tuhan di dalam pertambahan usia yang baru kiranya berkati Tuhan senang siasa menyertai dan anugerahkan kesehatan umur panjang dan keselamatan bagi kedua anak terkasih di dalam menapaki usia yang baru mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan menjadi jaram dan terang dimanapun mereka berada Bapak sebentar kami akan memuai acara ini kiranya kau berkati sehingga berjalan dengan lancar tanpa hambatan dari awal hingga akhir biarlah kami tetap memuji dan memuliakan namamu terima kasih Bapak inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi jurus selamat kami yang hidup amin terima kasih Bu Diana selamat ibu Kone kita akan masuk dalam acara webinar bincang sore sesi 1 bersama Dr. Bona Simanung Kalid dan akan dilanjutkan sesi 2 bersama Ibu Pendeta Francisca Toding Datu yang akan didampingi oleh moderator kita Ibu Isti Mahayuni untuk waktu dan tempat kami persilahkan oke terima kasih Bu Kone terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya suara saya terdengar jelas semua yang hadir ya terima kasih shalom Bapak Bapak sorry semua semua ibu-ibu yang hadir dan juga adik-adik mahasiswa ada sih Bapak ya tadi lupa saya kalau Pak Dr. Bona itu dipanggil Bapak juga jadi saya boleh dong Bapak dan Ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa gitu ya saya Isti dari sektor 25 saya pada kegiatan webinar sore hari ini akan mendampingi sebagai moderator ya tadi seperti disampaikan oleh MC kita bahwa ada dua sesi sore hari ini nah sesi yang pertama yaitu yang akan dibawakan oleh Dr. Bona Simanung Kalid dimana nanti itu kita sekitar ada 90 menit ya 90 menit itu paparan dan juga tanya jawab begitu ya jadi mari kita lihat bahwa materinya disini dikasih temanya luar biasa yaitu kemerdekaan tubuh perempuan Kristen kemudian dengan subtema perempuan sehat dan tangguh sadar akan kesehatan reproduksi dan kemudian dijabarkan lagi menjadi bagaimana kaum perempuan menyadari dan mengetahui pentingnya menjaga kesehatan reproduksi kemudian pramenopos dan pasca menopos kemudian disitu juga ada mengatur pola hidup sehat dan kita lanjutkan tanya jawab baiklah sebelumnya pastinya ketika ada yang bawakan seperti itu capable enggak sih orangnya layak enggak sih narasumbernya ini yuk kita kenalan dulu dengan narasumber izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu oke apakah layar saya terlihat Bapak Ibu ya terlihat oke saya mengambil sorry ini yang diberikan oleh narasumber kepada saya kemerdekaan perempuan Kristen terus dia tulis namanya seperti ini Bona Simanung Kalib siapa ini mau ngomong kemerdekaan perempuan Kristen hanya namanya Bona Simanung Kalib layak enggak dia jadi pembicara kita di sore hari ini ya kita lihat itu sudah mulai ada oh dia itu waktu dokter Bona masih kecil ya jadi seperti itu tampilannya iya mari kita lihat wajah ini kayaknya agak-agak familiar mulai nih kelihatan nih agak-agak sering mundar-mandir nah ketemukan nah dapat aja lagi itu foto saya ketika saya mencoba nge-googling dokter Bona saya sebagai sesama warga sebaot ikut bangga karena melihat betapa saya mendapatkan youtube yang bagaimana mahasiswanya itu memberikan surprise kemudian luar biasa deh pokoknya nanti bapak ibu silahkan ibu-ibu kalau pengen tahu kayak apa sih gayanya dokter Bona gitu ya dapat mawar itu baru sedikit sekali mawar yang dia terima sebenarnya banyak sekali itu sebenarnya yang menyanyikan lagu buat dia gitu ya ya itulah beliau mari kita lihat oke ini loh saya ketika diberi CV dari dokter Bona saya melihat angka tahun ini dan ketika saya hitung ibu-ibu dan saudara mahasiswa yang ada yang semua hadir di sini itu ada 45 tahun loh jadi dokter Bona itu duduk di bangku sekolah itu gitu ya itu 45 tahun ibu-ibu itu tahun 73 mulai itu Pematang Siantar SMP-nya di Pematang Siantar kemudian ke Medan makin ke kota nih makin ke kota ya kemudian akhirnya menjadi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta itu tahun 89 ya kita belum bertetangga berarti ya kemudian tahun 1999 beliau lulus dari International Diploma in Health Services Management di Edith Cone University Australia gitu ya kayaknya oke 2003 masih juga di Australia tapi dia belajar di Drug and Social Surveillance Burnett Institute kalau salah sorry padahal saya pagi tadi sarapannya sudah dengan roti berharap lidahnya tidak terpintir tapi tetap aja ya Burnett Institute and Victoria University Melbourne Australia oh ini saya ingat waktu itu dia mengajak teman kuliahnya yang dari Australia ke Bogor gitu terus diajak makan toge goreng ini gak nyambung lanjut 2004 beliau mengambil Magister Kesehatan bidang reproduksi mau ngomong gitu ternyata memang betul Magister Kesehatan bidang reproduksi dari Universitas Indonesia berarti layak dia menjadi pembicara kita sore hari ini kita lanjutkan lagi ya pendidikan intensif seksologi Universitas Udayana kemudian lanjutkan lagi di situ ada ikut kegiatan juga Philo Indonesian Association of Seksologi disingkatnya apa itu FES gitu ya kemudian ngambil doktoral program doktor yaitu doktoral epidemiologi klinik Universitas Indonesia gitu ya itu pendidikannya ya jadi gak main-main jadi lega ya kita ya oke lanjut ini beberapa organisasi yang beliau ada di dalamnya berkiprah di dalamnya jadi disini selain sebagai anggota ikatan dokter Indonesia beliau pernah menjadi konsultan Pawatisi Badan Narkotika Nasional atau BNN dan kemudian dia sebagai Wakil Ketua Peduli HIV dan AIDS kemudian Wakil Sekretaris Asosiasi Seksologi Indonesia ASI oke oke kemudian 2011 Ketua Pokja Narkoba Seksualitas dan HIV AID Majelis Nodig PID kemudian Ketua Bidang Penyeluan dan Pengabdian Masyarakat Perhimpunan Dokter Gisi Masyarakat Indonesia atau PDGMI dan kemudian sampai saat ini adalah Sekretaris General Asosiasi Seksologi Indonesia ya jadi layak ya ibu-ibu oke dan ini saat ini beliau bekerja dosen Farmasi Universitas Pancasila kemudian dosen Fakultas Sosiologi Universitas Pancasila kemudian menjadi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan kemudian pensiunan PMS duduk-duduk manis sudah dapat gaji ya oke kemudian penghargaannya adalah dokter umum berprestasi terbaik ya ampun dokter teladan ya ampun kemudian Medica Award penulis ilmiah terbaik satu tulisan laporan dari Puskesmas Puskesmas boleh terpencil kegiatan harus terbaik yes kemudian Fisher Award Aspiring Aspiring Winner apa ini Scientific Artikel for Mass Media ya seksualitas yang dipengaruhi oleh penyalahgunaan narkoba dari aspek disfungsi seksual di masyarakat dan juga pernah menjadi juara satu untuk Asi Ungur 2019 dengan judul Amphetamine dan MDMA menimbulkan disfungsi ereksi pada penyalahgunaannya mitos atau fakta jangan dijawab ibu-ibu mitos atau fakta nanti saja kemudian menulis 8 buku artikel ilmiah dan populer ya ketika saya nge-googling tentang dokter Bona saya membaca tulisannya di akademinya itu saya ketemu aduh ini dokter Bona sangat aktif sekali mengucapkan terima kasih bahwa di waktunya yang sangat sibuk ini beliau berkenan hadir untuk menjadi narasumber kegiatan PKP kemudian oke kalau mari kita lihat yang tadi Bona Sinmanukalit ternyata 45 tahun jadi seperti ini loh coba ibu-ibu ayo belajar membaca dokter 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 Andes med-med-med-nya saya tidak tahu apakah medis atau medikal nanti dokter Bona yang menyampaikan kemudian Bona Simanukalit DHSM Mkes Vias yaudah gitu ya panjang sekali akhirnya dan ini kalau misalnya di dalam penyampaiannya nanti ada yang pengen ditanyakan tapi malu di situ kemudian malu nulis bisa mengontak mengirim email atau mengkepoin Pak Bona Simanukalit apa saja yang beliau tulis beliau sampaikan di sana boleh lihat Facebooknya atau kalau memang mau konsultasi boleh dihubungi di nomor ini demikian ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa yang hadir perkenalan singkat dengan narasumber kita biar tidak banyak menghabiskan waktu untuk bercerita saya langsung saja saya kepada dokter Bona tapi sekali lagi mengingatkan ibu-ibu yang hadir di sini ayo dimute mikrofonnya ya kita biar terdengar jelas suara dokter Bona dan kemudian kalau di dalam paparannya kita betul-betul sudah langsung ingin tanya jangan nunggu nanti langsung boleh di chat ditulis di ruang chat di situ silahkan ditulis demikian silahkan dokter Bona suaranya suaranya belum terdengar memang memang belum ngomong ini baru ngomong terima kasih Bu Isti ini biasanya jam tidur ini aduh baik terima kasih Alah Bu Isti lebay banget tadi apalah ini ya baik Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku dari dokter-dokter muda dari FKUK sengaja saya undang mereka supaya mulai mereka bersosialisasi terhadap lingkungan yang lebih luas jadi tidak hanya kalangan medis saja ini yang saya coba membawa mereka supaya mulai memahami menjadi seorang dokter sebetulnya bukan hanya di meja praktek saja tetapi juga di masyarakat nah bagaimana mengelola masyarakat juga supaya mereka punya pengalaman ini saya kira sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan sama saya untuk berbagi dengan ibu-ibu sekalian yang kedua terima kasih untuk PPSDI untuk Sektor 25 dan khusus ibu pendeta Siska dan pendeta Marji ya terhusus sama-sama dok terhusus itu kita ketemu lagi ya dok iya sama-sama dok kita bicara soal seks ya dok akhirnya kayaknya kita spesialisasi cocok itu cocok baik baik lalu kemudian saya gak tahu apakah yang dari pematang siantar ibu-ibunya hadir atau tidak tapi saya berharap mereka hadir terima kasih untuk ibu-ibu yang dari Sumatera jadi khususnya dari siantar si melungun lalu kemudian untuk dari Bali saya kira ada tadi Astrid dan mungkin dari gereja di Bali juga hadir terima kasih atas kadirannya dan semua yang gak bisa saya sebutkan satu-satu khususnya untuk dokter muda supaya kita sama-sama belajar ini soal jam terbang masalahnya saya mencoba membawa topik ini topiknya memang tidak mudah topiknya itu banyak dimensi kemerdekaan perempuan Kristen loh emang selama ini gak merdeka ya itu masing-masing akan kembali ini nuansanya adalah nuansa gender juga bagaimana perempuan itu disetarakan dengan yang lain lalu kemudian kemerdekaan itu karena kebetulan hari ini adalah hari kemerdekaan kita yang ke-76 dan ini saya kira cukup untuk memerdekakan kita tetapi yang pasti menjadi seorang Kristen itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus yee kok jadi kak gantian gue jadi khotbah gue nih sorry ya jadi yang saya maksud adalah kemerdekaan perempuan itu sebetulnya perempuan Kristen itu sudah jauh-jauh sekali merdeka lebih dari 76 tahun ya semenjak apa semenjak Tuhan Yesus lahir dan bangkit dan naik ke dalam ke surga ya itu saya kira nanti mungkin Ibu pendeta akan lebih fokus pada konteks-konteks teologis ya dok dan diambil alih dok iya-iya makanya saya bilang saya gak mau ngambil alih itu hanya pembuka aja supaya mulai nanti jangan kemana-mana otaknya gitu oke ini ada nanti akan ada pertanyaan ini pada menopause rating scale saya agak lompat sedikit ini ini ada pasangan bagus ya oke apa sih kemerdekaan kalau kita lihat dari KBBI ya merdeka itu apa merdeka itu merdeka itu bebas dari perhambaan penjajahan dan sebagainya berdiri sendiri betulkah kita merdeka sebenarnya nah ini kalau kita bikin begini kesannya kan tidak ada batasan ya bebas sebebas bebas-bebasnya yang dimaksud sebetulnya tidaklah seperti itu bebas dalam arti hak orang lain juga harus diperhatikan contoh apakah bebas berbicara ya bebas berbicara bebas lepas lepas dari tuntutan jadi ini bebas tidak ada tidak ada yang menekan itu artinya bebas disini tidak terikat tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu atau leluasa artinya ketergantungan itu tidak lagi ada ini sedikit agak lari kita tahu sekarang soal Kabul apa namanya itu Afghanistan sekarang sudah dipuasai oleh Taliban nah kenapa begitu cepatnya Taliban itu menguasai satu negara karena mereka ini tergantung kepada tentara Amerika selama ini 20 tahun mereka tergantung kepada tentara Amerika nah begitu tentara Amerikanya hengkang mereka sepertinya kesan saya jadi bingung nah artinya apa itulah risikonya ketergantungan jadi maksudnya disini merdeka itu tidak ketergantungan sehingga memang betul-betul kita berdiri mandiri sendiri oke kemerdekaan adalah keadaan atau hal berdiri sendiri bebas lepas tidak terjajah dan sebagainya ini menjadi suatu kebebasan ini artinya kemerdekaan kita jelas-jelas keadaan siap keadaan boleh dibantu untuk di mute pohos bisa bantu untuk di mute oke baik ya nah lalu kemudian apa itu sehat sehat itu bukan sehat keadaan sehat baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi lihat kalau kita perhatikan disini yang dimaksud sehat itu bukan fisik saja yang selama ini kita berpikir sehat itu tidak sakit itu yang kita tangkap selama ini oh tidak sehat itu selain fisik mentalnya juga harus sehat spiritualnya juga sehat sosialnya juga sehat ekonominya pun sehat inilah yang disebut dengan sehat berdasarkan apa ini berdasarkan undang-undang kesehatan jadi kalau dikatakan sehat kita tidak boleh lagi berpikir bahwa itu tidak sakit bukan nah ketika semuanya bagus secara fisik tidak sakit mental tidak sakit spiritual baik sosialnya baik ekonominya baik itulah yang diharapkan menjadi sehat jadi artinya apa kita mulai berpikir sekarang ternyata sehat itu aspeknya banyak bagaimana mencapainya kita harus belajar pelan-pelan untuk memahami dulu lalu kemudian kita melakukan apakah memang saya sudah sehat kalau belum sehat bagaimana ya berobat kalau fisik kalau sosial bagaimana ya berobat kalau mental bagaimana ya berobat kalau spiritual bagaimana ya berobat sama siapa berobat kalau spiritual sama ibu pendeta atau pak pendeta kira-kira gitu ya kalau mental gak sehat sama siapa sama dokter iriawan ada itu di jemaat kita ya jadi itu kira-kira yang kalau kita mau mengatakan itu sehat lalu bugar ini adalah kemampuan tubuh untuk kita bisa bergerak sehari-hari dengan apa dengan energi dan semangat sehingga apa yang kita lakukan itu kita bisa melakukannya dengan baik dan dengan aktivitas yang baik kalau dikatakan sehat bugar artinya secara keseluruhan itu menjadi baik jadi kalau dikatakan bugar itu ya kapan aja memang bugar kelihatannya juga bugar jangan dikatakan kalau bugar mukanya masam buka itu gak bugar harus ceria nah di twin born itu juga harus ceria saya lihat ibu-ibu bagus-bagus ceria-ceria mukanya semuanya itu bugar-bugar baik ini apa ini ini asumsi kita sudah kemana-mana ini otak kita entah kemana-mana sekarang apalagi yang sudah berpengalaman apakah ini kaki laki-laki semua atau kaki perempuan ada yang bisa tahu atau saya coba sebut nama dulu ya sebentar ya apalah saya mau coba ini ya sebentar dulu ibu yudit sintia edowai bisa dibuka itunya ini ini apa menurut ibu apa laki-laki dan perempuan dok yang mana yang laki yang laki yang kakinya agak ke bawah kalau kakinya yang ke atas perempuan kok ibu tahu mungkin jadi saya hanya mau mengatakan kepada kita sekalian jangan pernah berasumsi kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam itu ya itu dulu satu sehingga apa ketika kita melihatnya dengan sebagian kita gak boleh ngambil kesimpulan tetapi ketika kita melihatnya secara keseluruhan baru kita boleh mengambil kesimpulan tetapi ini kan dikonotasikan pada hubungan seksual apa itu seks sebenarnya seks itu hanya sangat sederhana seks itu laki atau perempuan bukan ini seks bukan asumsi ini seks bukan seks itu laki atau perempuan that's it ya itu saja nah jadi kita harus bedakan seks dengan hubungan seksual ya jadi itu yang kita mau coba cek baik terima kasih Bu Yudin nah kalau kita lihat disini angka ini dari BPS saya coba ambil yang terakhir kalau kita lihat angkanya ini angka yang paling bawah ini anak dari 0 sampai 4 tahun yang warna ungu itu laki-laki yang warna merah itu perempuan jadi ini per 4 tahun sampai dia di atas 75 tahun kalau dibagi modelnya seperti ini yang paling banyak itu penduduknya adalah usia 0 sampai kalau kita lihat kira-kira disini sampai 34 tahun setelah itu mulai dia turun semakin semakin tua semakin sedikit penduduknya nah lalu kalau kita lihat dari umur 50 katakanlah menopause itu dimulai dari 50 sampai 52 disini kita lihat angkanya itu sudah mulai dia turun 50 54 55 59 60 64 65 69 70 74 75 ke atas nah kalau kita lihat ini di Indonesia 50 54 itu sama laki dan perempuan dan 55 59 sama kemudian 60 64 hampir sama 65 69 perempuan lebih banyak 70 74 perempuan sudah lebih banyak lagi 75 ke atas perempuannya lebih banyak kalau kita lihat disini nah pertanyaannya kalau perempuan lebih banyak lakinya kemana karena disini kan tadi cenderung lakinya lebih banyak kita lihat ini yang ungu boleh gak saya katakan bahwa perempuan lebih mengurus dirinya dibandingkan laki-laki kalau lah bisa seperti itu artinya angka ini kan harusnya gak turun begini semua laki-lakinya nah sekarang yang saya maksud adalah kalau perempuan bisa mengurus dirinya sehingga angkanya lebih besar dibandingkan laki-laki kalau itu itu berpasangan uruslah juga pasangannya itu supaya angka laki dan perempuan ini pada usia semakin tua dia bersamaan semakin tua ini kira-kira yang mau saya sampaikan disini nah kita mulai masuk nih pelan-pelan soal anatomi inilah anatomi kalau pada wanita kalau kita lihat dari samping saya mulai dari kanan saja dulu ini dia paginanya oke ini dia kalau yang di atas ini adalah untuk kalau ada lubangnya itu adalah lubang untuk kencing kenapa ini adalah kandung kemih tempat kencingnya ditampu habis itu di bawahnya itu ada lubang yang kita sebut dengan liang vagina ini dia liang vagina nya kenapa dia akan terhubung dengan rahim nah rahim ini akan terhubung juga dengan yang kita sebut dengan ovarium dan ada apa fimbri namanya kayak tangan disini ini tangan ada kiri dan kanan nanti saya terangkan sebelah kiri kalau kita lihat disini yang ke bawah lagi satu lagi ini ada lubang ini adalah untuk buang air besar ya BAB ini dia usus dia kesana kalau pertanyaan saya sangat sederhana sering sekali kehamilan apalagi yang tidak diinginkan selalu ada anjuran untuk memakan nenas dan macam-macam supaya digugurkan katanya apakah itu berguna kalau kita lihat coba ini adalah kalau nenas itu masuk ke dalam mulut kita dia tentu keakan pencernaan dia akan keluarnya kemana dia keluar ke dubur dia keluar ini dia sehingga tidak menyentuh sama sekali rahim ini karena rahim ini tidak ada kaitan dengan pencernaan sehingga mitos yang mengatakan kalau mau menggugurkan kandungan makan sesuatu ini gak nyambung dan itu juga cukup berbahaya ini mau saya sampaikan dulu oke nah kita bergeser ke kiri sebelah sini ini yang saya katakan tadi liang vagina jadi saya mengambil satu lubang tadi kan disini ada tiga lubang lubang untuk kencing lubang liang vagina dan lubang untuk dubur ada tiga lubang saya mengambil lubang yang di tengah saja nah lubang yang di tengah ini adalah liang vagina kalau kita lihat bentuknya adalah modelnya seperti ini ini rahim kiri dan kanan ada tempat sel telur lalu ada vimbre namanya kiri dan kanan lalu kemudian ada lubang atau pipa yang kita sebut dengan tuba valupi tuba ini dia nah gunanya untuk apa untuk kalau sel telurnya itu keluar dia ada jalannya kemarin jadi ibu sekalian kalau yang bulan ini sel telurnya dia sebelah kiri keluar bulan Agustus ya dia akan keluar misalnya yang dari sebelah kanan oke saya menuju kanan karena ini menghadap ke kita ya bukan kiri saya kanan pasiennya kalau dari kanan dia keluar dia akan masuk diambil oleh vimbre lalu kemudian dia akan masuk ke tuba valupi disini dia lalu kemudian dia terus berjalan sampai disini dia sampai disini dia nempel ketika dia nempel disini dia akan membesar disini ya apa membesar di lapisan ini kalau tidak ada sperma yang datang sehingga tidak terjadi pembuahan lalu kemudian yang bengkak ini tadi akan rontok itu yang kita sebut dengan height atau menstruasi jadi menstruasi itu kenapa dia kental-kental memang dindingnya ini yang rontok dinding yang bengkak ini rontok itu kalau dari bulan Agustus misalnya nah bulan depannya bukan dari sini sel telurnya keluar tetapi dari sebelah sini dan prosesnya akan sama kiri dan kanan itu bergantian pertanyaannya adalah kalau itu berhenti bagaimana kita lihat berhentinya kenapa apakah berhentinya karena hormon atau karena yang lain ya kita belum sampai berhenti kita sampai yang normal dulu menstruasi itu setiap bulan akan datang itu sel telurnya akan masuk kemari sperma nggak ada dinding yang ini yang rontok makanya dia berkumpal-kumpal lalu kemudian bulan depan sel telur yang ini yang akan keluar dan dia nempel di dinding ini dan sel dinding ini yang akan keluar itulah yang kita sebut dengan menstruasi itu yang normal kiri kanan kiri kanan oke lalu kemudian kita mau coba bagaimana kalau berhenti ya bagaimana kalau berhenti ini sudah mulai berhenti pada usia misalnya 50 52 tahun usia ibu saat mulai menopause itu 50 52 tahun tetapi ada yang disebut nanti peri dan pre menopause nah ini yang mempengaruhi terjadinya menopause adalah ketika usia ibunya bukan ibu ya ibunya ibu bagaimana menopausenya dulu lalu usia ibu waktu height di awal pertama yang mempengaruhi ini sekarang usia hamil ibu lalu siklusnya teratur gak selama ini atau tidak teratur apakah pakai penggunaan kontrasepsi atau gak selama ini bagaimana dengan jumlah kehamilan bukan jumlah anak ya bukan jumlah anak tapi jumlah hamil kehamilan itu misalnya ada tiga kali hamil belum tentu tiga anaknya bisa aja anaknya lima bisa kan tiga kali hamil anaknya lima bisa gak ada yang bisa jawab ibu tolong ibu rusmiati rusmawati coba dibuka kembar oh iya kembar cocok ya bisa kembar tetapi bisa gak tiga kali hamil hanya satu anaknya juga bisa ya juga bisa nah jadi itu yang kita mau adalah jumlahnya lalu indeks masa tubuh apa itu indeks masa tubuh indeks masa tubuh ini adalah proporsi antara tinggi dan berat badan kalau tinggi misalnya lalu kemudian dia ceper dasarnya ya masa halusnya itu kurus ya tentu ada masalah dengan gisi yang kita sebut dengan gisi kurang atau kurang tinggi tetapi melebar seperti saya misalnya itu yang kita sebut dengan tidak kurus kalau 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 boleh kita katakan gemuk ya nanti dibilang body shaming lagi ya jadi ini berpengaruh terhadap menopause pada masa mudanya dan sekarang ya apalagi yang kita lihat apakah dia perokok atau peminum alkohol lalu kemudian aktivitas fisiknya bagaimana apakah memang aktivitas fisiknya bagus atau memang jarang sekali beraktivitas fisik apalagi apakah pernah ada pengangkatan sel telur sebagian apalagi apakah tingkat timbal di dalam serum artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh atau lingkungannya yang mempengaruhi sehingga ada jat timbal di dalam serumnya cukup tinggi apalagi apakah konsumsi lemak tak jenuh ganda itu sering atau berlebihan lalu kemudian bagaimana dengan status ekonomi dan sosialnya apakah secara sosial berhubungan baik sesama di rumah di tetangga di lingkungan gereja di lingkungan yang organisasi misalnya ataukah kita selalu mempunyai masalah selalu tidak disenangin oleh lingkungan kita tapi kita tidak menyadarinya misalnya atau kita menganggap orang lain tidak pernah memperhatikan kita ini menjadi pemikiran lalu kemudian juga berpengaruh terhadap status ekonomi apakah dia mampu mendapatkan konsumsi makanan gisi sehat atau tidak itu secara ekonomi apalagi bagaimana dengan tingkat pendidikan tingkat pendidikan ini kalau pendidikannya tinggi diharapkan bisa mengelola semuanya mengelola ekonomi mengelola emosi dan mengelola yang lainnya dibandingkan dengan yang pendidikannya terang baik kalau kita lihat hormon yang terjadi nah ini dia nih dari mulai usia 20-an ini hormonnya dia naik yang isrokin naik dia nih yang merah ini hormonnya nih lalu kemudian pada usia 35 kira-kira itu baik sekali mulai turun itu ketika dia sudah mulai beranjak lewat itu mulai turun hormonnya sampai di usia 80 ini mereka kasih gambaran artinya apa ketika hormonnya sudah mulai turun hormon yang berdampak itu akan berpengaruh terhadap fisik maupun emosi nanti kita lihat ini dia pengaruhnya adalah seperti ini kalau menopause itu akan dibagi dalam pre-menopause saya ulangin ya pre-menopause lalu kemudian peri bukan pre tapi peri menopause lalu kemudian menopause lalu kemudian pus menopause jadi ada empat nih ada pre ada peri ada meno dan pus pus itu artinya yang setelah kalau kita lihat hormonnya ini kira-kira yang warna seperti ini dia akan turun perimenopause sudah mulai turun dan kemudian akan turun dan ini akan menjadi flat seperti ini apa dampaknya kalau kita coba lihat dampaknya adalah esensi pada pre-menopause tidak bisa tidur ada krem ada apa namanya itu suasana hati berubah-ubah lalu kemudian vaginanya kering tidak ada rangsangan lalu bagaimana dengan peri di sini di peri sudah mulai menstruasinya sudah tidak teratur berat badannya sudah mulai turun lalu kemudian ada demam pada eh sorry eh keringatan pada malam hari ada hot flash muka itu rasanya panas benar dan sudah mulai kelihatan tidak ada lagi libido ya loss of libido ini mungkin nanti kita akan bicara lebih fokus nah pada menopause ini dan pus menopause mulai ini divagina itu sudah tidak nyaman kemudian mulai ada depresi ya ada sebagian yang memang mengalami breast cancer tapi tidak semua lalu kemudian kalau dia pascanya atau pusnya ada kemudian osteoporosis ada gangguan kencing infeksi ada gangguan pada jantung ini kira-kira yang terjadi pada posisi ini ini diafalin diafalin ya diafalin baik-baik diafalin 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 ya lalu kemudian ini dia kira-kira tadi yang kalau menggambarkannya lebih gampang ini ya ada bisa rambutnya mulai rontok gatal apanya itu di wajah itu rasanya panas ya kemudian kulitnya mulai kering malam dia mulai keringat lalu kemudian jantung mulai berdebar tidak benar lalu kemudian ada nyeri pada dada masalah pada pencernaan ya lalu kemudian apa namanya buang air sudah tidak teratur dan kemudian ada rasa nyeri lalu kemudian libidonya sudah mulai turun ada osteoporosis itu secara fisik tetapi non-fisik itu cukup banyak ya lelah pusing sensi sakit kepala depresi mood swing ya artinya suasana hati itu berubah-ubah sebentar senang sebentar tak senang gak bisa ditebak ya buka boleh senyum gak taunya tiba-tiba marah karena gak tahu alasannya apa susah tidur ya nah ini kira-kira yang kita bisa lihat yang terjadi lalu kemudian kalau kita coba cek oke mohon maaf pak dokter 10 menit lagi oke 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 ya untung diketin ya saya gak cepetin nih nah premenopausa itu saya kira nanti saja ya sudah kita lihat aja tapi yang ngejalannya sudah kita lihat adalah kondisi fisiologis dimana telah memasuki proses penuaan dengan menurunnya karena sorry menurunnya kadar hormon estrogen ovarium ya dimana hal ini akan berpengaruh terhadap seksualitas khususnya pada siklus high lalu kemudian peri ini melewati terhadap keripan menuju jadi ini sudah mulai mendekati menopausa ya ini sekitar 8 tahun sebelum menopausa sudah mulai tandanya tidak teratur menstruasinya kisarannya 42-44 tahun lalu kemudian menopausa ini penghentian permanen sudah tidak menstruasi dan hilangnya aktivitas ovarium artinya tidak ada lagi menstruasi dalam 12 bulan usia rata-ratanya 50-52 tahun lalu kemudian ada pasca kalau ini orang yang operasi tidak usah saya terlalu dalam lalu kemudian ada yang kita sebut dengan puls menopausa sebagian wanita tidak mengalami perdaraan selama 1 tahun gejalannya menopausa kayak tadi wajah hot flash itu wajah panas itu selama 1 dekade setelah transisi tadi peri menopausa tadi oke dapat berisiko untuk osteoporosis dan penyakit jantung tadi saya sudah terangkan ya ini hanya mengulang saja supaya lebih hafal nah mengurangi risiko ini apa yang dilakukan ya terapi hormon dan kemudian gaya hidup sehat nah untuk mengetahui itu ada pertanyaan-pertanyaannya apa itu pertanyaannya apakah kering atau tidak ada lendir di daerah vagina terjadi enggak penurunan gairah seksual ada nyeri enggak saat melakukan hubungan seksual periode waktu yang lama dalam pencapaian klimat satu orgasme lama enggak itu didapatkan sering enggak mencapai klimaks atau orgasme tidak mempunyai keinginan atau gairah setelah melakukan hubungan seksual penurunan frekuensi hubungan seksual artinya misalnya seminggu berapa kali menjadi tidak pernah misalnya kecemasan saat ingin melakukan hubungan seksual cemas enggak lalu penurunan tingkat perhatian dan kasih sayang suami ada enggak itu terasa anggapan bahwa sudah tidak penting lagi melakukan hubungan seksual ada enggak itu anggapan itu ya nah kalau kita lihat itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul lalu kemudian ada beberapa penelitian ini cukup banyak kalau disini ada 5 apa hasilnya kalau kita coba dilihat ternyata memang nafsu itu sudah kurang itu pada wanita 21,4% itu sudah turun sexual distress artinya masalah pada seksual itu sudah juga turun 2,6% HSDD artinya ada gangguan hiposexual desire disorder kayak gini namanya HSDD itu bahasa kerennya artinya nafsunya sudah kurang itulah desire-nya sudah kurang sudah terganggu itu cukup besar ini 26% ya lalu kemudian yang lain juga hal yang sama artinya apa artinya gangguan menopausio itu juga mengganggu pada libido ya nah apa yang harus dokter lakukan dokter lakukan adalah dia harus prisa tes darah bagaimana tingkat FSH dan estrogennya dilihat profil lipidnya ini karena kebetulan dan mesin doktoran saya sampaikan ini ya lalu kemudian bagaimana tes fungsi tiroidnya apalagi tes fungsi hati dan ginjalnya jadi cukup banyak yang diperiksa ya lalu kemudian kenapa itu akan berkaitan satu dengan yang lain apa yang harus dilakukan ya hormon terapi apa itu hormon terapi yang dipakai dengan istilah HRT hormon replacement therapy karena apa hormonnya sudah turun ya dia tambahin lagi hormonnya itu bahasa sederhananya ya apa saja ada estrogen ada estrogen progesteron atau progestin hormon terapi ada lagi apa mengurangi efeknya apa itu efeknya hot flash dan keringat malam itu akan dikurangin ketika ada hormon yang dimasukkan kembali kekeringan vagina juga akan teratasi kalau hormon itu diganti lalu kemudian sensi atau perubahan suasana hati atau mood swing tadi itu akan juga menjadi lebih baik ya ketika diberikan hormon apalagi rambut rontok juga akan diperbaiki kalau diberikan hormonnya tapi punya resiko ya makanya perlu diperiksa semuanya tadi apa itu ada endometrial cancer namanya jadi endometriosis itu yang endometrial itu ada yang di dalam rahim tadi lalu batu umpedu dan kantong umpedu apalagi penggumpalan darah ini resiko ketika memakai hormon terapi tetapi resiko ini bisa dikecilkan ketika semuanya diperiksa dengan baik tentu dokter mempunyai apa apa istilahnya dosis yang pas untuk itu lalu apakah hanya hormon terapi saja pengobatan menopaus tidak ada yang non hormon terapi juga yang dibantu apa saja diet nah ini dia ini hindari kopi dan makanan pedas ya apalagi kedelai boncis kecang-kecangan biji rami biji-bijian kacang kolong buah-buahan sayuran tapi sayuran yang jenis apa dulu oke tapi lifestyle yang paling penting adalah olahraga jadi yang saya masukkan tadi itu kedelai buncis itu harus dikonsumsi ya termasuk sayur jangan terbalik ya jangan dikira dietnya itu tidak dikonsumsi itu dikonsumsi baik-baik oke apalagi olahraga dalam bacaan ini saya baca yoga apakah hanya yoga tidak yoga ya kenapa yoga mungkin karena sudah mulai tidak berumur ya takut kalau yoga itu kan gerakannya pelan kalau olahraganya terlalu jauh takutnya karena dia osteoporosis jadi bisa patah-patah nanti jadi masalah baru nah ini saya hanya mau menunjukkan betapa banyaknya apa penelitian yang berkaitan dengan minopausal ya lalu kemudian ini juga sama ya minopausal jadi saya hanya mau mengatakan ada gangguan sudah disebutkan tadi ada kecemasan depresi ada gangguan kencing ada gangguan apa namanya itu setelah minopausal yaitu tidur kemudian ada gangguan kekeringan vagina ada masalah seksualnya ada masalah apa namanya itu lemak kemudian pembuluh darah lalu kemudian penyakit-penyakit diabetes misalnya hipertensi misalnya lalu kemudian ada body mass index tadi atau apa ya berat badan yang dibandingkan dengan tinggi badan itu yang tidak proporsional lalu kemudian ada gangguan tulang yaitu kropos tadi dan yang lainnya oke nah kita udah mulai masuk nih tadi ada masalah libido nah libido itu biasanya dimulai dari yang kita sebut dengan arousal nafsu nafsu itu banyak ya mempengaruhinya banyak ada itu soal dari bagaimana kita memahami seksual itu sendiri dari psikologisnya bagaimana hubungan dengan pasangan bagaimana kepercayaan kita terhadap seksual itu contoh kalau di ini saya kasih satu contoh saya stop dulu ini supaya lebih fokus kita ada satu contoh misalnya di kita di beberapa wilayah Indonesia kalau sudah mulai tua dewasa ya saya gak usah sebutkan lansia nanti pada marah sama saya begitu sudah mulai dewasa kita itu cenderung tidak mau lagi bersama-sama duduk dengan pasangan bahkan kamar pun itu sudah pisah karena apa bahasanya sangat sederhana dan kita perhatikan misalnya Oma dengan Opa begitu pegang-pegangan Omanya selalu bilang eh jangan malu itu dada cucu gak boleh dekat-dekat malu itu budaya dan itu sering kita dengar lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi Omanya tidur di kamar satu Opanya tidur di sebelah karena ada cucunya di situ apa yang dia katakan jangan malu sama cucu ini budaya yang ada pada kita sehingga apa yang terjadi yang terjadi adalah kan menjadi membuat libido yang sudah secara fisik libidonya turun ditambah lagi budaya seperti itu menjadi turun itu yang saya maksudkan tadi sehingga nafsunya memang sudah tidak ada lagi itu mempengaruhi sangat mempengaruhi jadi banyak hal yang harus kita ubah supaya nafsu kita itu baik lalu kemudian ini dia fasenya saya teruskan aja disini ini dia ini gambar yang sangat menarik sebenarnya kalau kita sudah pernah melakukan hubungan seks pada laki-laki ini ada fasenya dia mulai terangsang kemudian satu saat dia akan kita sebut dengan fase datar fase datar fase datar nah fase datar ini lalu kemudian dia dirangsang terus dan kemudian dia akan melompat inilah kita sebut dengan orgasme atau pada kalau pada laki-laki inilah spermanya yang keluar itu pandangan umum ini spermanya keluar setelah itu baru dia tanda petik lemas itu yang kita sebut dengan masa resolusi ini pada laki-laki secara umum hanya satu kali bisa orgasme bagaimana dengan perempuan perempuan itu kalau pada posisi baik ya begitu dia terangsang dan kemudian ada fase pelatu atau fase datar kemudian kalau dia bisa mencapai orgasme dia turun sebentar lalu kemudian dirangsang lagi dia enggak sempat turun jauh dia akan orgasme lagi ini bisa berapa kali bisa beberapa kali ada klien saya dulu mengatakan dia sampai tidak tidak dia sampai tidak nyaman dengan suaminya karena dia takut kenapa takut karena dia satu kali periode berhubungan itu delapan kali orgasme lalu saya tanya kenapa takut iya nanti dikira suaminya saya itu hiperseks ini masalah baru padahal tidak demikian ketika semakin banyak orgasme itu enggak ada masalah ya itu lebih bagus nah tetapi masalah kita sekarang adalah kalau pada menopausa misalnya ini dia kondisi yang di bawah ya kondisi di bawah ini ketika dia masa raksang kemudian dia masuk pada fase pelatu karena libidunya kurang dan semuanya tidak mendukung tadi arausannya juga tidak mendukung ini enggak nyampe tidak nyampe kepada fase orgasme dia tetap terus sampai kemudian dia capek bukan hanya capek saja tetapi rasa kesel ada pada posisi ini ini andinya menambah depresi orang itu kenapa seperti ini banyak faktor ya termasuk pada posisi menopausa ada faktor-faktor lain yang mendukung kenapa enggak tercapai orgasme pertanyaannya loh apakah setelah menopausa perlu orgasme perlu sangat perlu lalu kemudian apakah perlu apa namanya itu hubungan seks ya sangat perlu yang penting pada pasangannya dia yang sudah diberkati Tuhan itu yang utama nah bagaimana mengelola itu kalau budaya kita masih model seperti tadi kemudian ini kita lihat ini saya kira ada ketika tadi tidak berhasil artinya ada namanya disfungsi seksual ya ketika ada disfungsi seksual inilah yang berpengaruh ada penyakit ada perilaku ada pemakaian obat-obatan ya ada yang lainnya baik dan ini kita coba lihat ini sekedar jam bukan berarti setiap jam jam ini posisinya ini jam ini posisinya tidak demikian ya ini hanya mau mengatakan saja bahwa hubungan seks pada pasangan yang diberkati Tuhan itu punya hak sampai dia menemui ajalnya iya jadi tidak ada istilah tidak boleh melakukan hubungan seks kalau sudah menopause tidak demikian lalu kemudian yang mana yang mau dipilih yang sebelah kiri inikah atau yang di sebelah kanan ini sudah sama-sama tua juga seperti ini saya berharap sampai seperti ini kalau seperti ini kesannya sama orang lain saya berharap seperti ini kakek nenek tetap setia dan melakukan hubungan seks karena dia menikmati itu dan nanti akan ada Kristen Pendeta yang membawakannya karena waktu saya sangat terbatas saya mau sampaikan demikian persembahan saya untuk ibu-ibu yang sangat saya kasihi PKP GPIB Sebot Bogor saya kembalikan ke Bu Apa Bu Isti Suksema Pak Dokter Suksema Oh iya lupa tadi saya bikin Suksema tadi Bahasa Bali ya Matur Suwon orang Jawa Terima kasih Pak Dokter bagaimana tadi kita ternyata di awal dikasih tahu bahwa sakit itu bisa fisik psikis dan spiritual pastinya nyari yang tepat cara mengobatinya mencari orang yang tepat kemudian saya disini juga ikut oh gitu ya tadinya selama ini menopause yaudah belum menopause belum sekarang sudah ya titik ternyata kita disini diperkau bahwa ada pre-menopause kemudian peri-menopause dan menopause-nya itu sendiri dan kemudian post-menopause disitu apa yang terjadi tadi dipaparkan jelas banget terus saya sambil pegang-pegang kulit saya berarti saya di tahapan itu gitu ya sambil pegang pokoknya sambil lihat oh iya sering mungkin kita juga sering keringetan gitu ya jadi kalau saya sudah tahapan itu mungkin yang disini yang ibu-ibu muda belum sampai pada tahapan itu tapi kalau yang mendekati 60 itu pasti sudah terasa ya ibu-ibu di kulit kita merasa banget dan panas juga baiklah kita akan punya waktu mohon maaf pak dokter tadi saya sebenarnya ingin menyetopnya tapi lagi muncak gitu kondisinya jadi saya tidak ingin menyetopnya begitu ya karena kok tanggung begitu jadi sekarang ibu-ibu dan semua yang hadir saya melihat sebentar ini apakah sudah ada pertanyaan oke pak dokter itu ada pertanyaan dari ibu julie tariana ginting oh s25 selamat sore bukan saya selamat sore dok saya julie dari sektor 27 izin bertanya ya pada saat sel telur menempel di dinding rahim dan rontok atau kalau rontoknya besar-besar atau gumpalan darahnya besar apakah itu berbahaya tapi casenya belum menopos lalu terkadang rasanya sakit dan tidak sama setiap bulannya jadi rasa yang dirasakan pada saat pada saat height itu berbeda jadi ini casenya belum belum menopos dok jadi height seperti biasa pada umumnya seperti itu ya bu Julie terima kasih dok baru itu dok silahkan baik terima kasih jadi ini sorry kalau suaranya agak mendem karena mulai hujan di rumah saya ini ya jadi terima kasih bu Julie sektor 20 saya mau mengatakan bahwa kalau dia menstruasi itu berkumpal-kumpal ya karena itu tadi modelnya ya jadi jaringan yang rontok bukan cairan yang rontok tapi jaringan yang rontok ya sehingga dia berdarah dan itu bisa menggumpal-gumpal ya pertanyaan rasa sakit tentu rasa sakitnya ada pertanyaannya kok ada orang gak rasa sakit dia sakit itu kembali kepada sensitisasi masing-masing namanya artinya apa ada orang kalau dicolek dikit aja ya ini ini perhatikan ini ini orang ada orang misalnya diginiin itu biasa aja ada orang misalnya woy gitu itu biasa aja dia gak rasa sakit tapi ada orang baru diginiin dikit aduh aduh ada itu ya ada itu nah itulah yang menyebabkan itu menjadi lebay memang tapi itulah karakternya sehingga sebetulnya sakitnya sedikit tapi dia buat sedemikian lupa rasa sakit itu ya karena karakternya itu tapi apakah ada yang betul ada yang benar kalau yang benar misalnya kalau biasa dia sakit ya sakit ada kalau dia memang sakit banget memang dia sakit banget sampai pingsan ya sampai pingsan tetapi jangan pernah dilupakan yang karakter tadi karakter tadi itu ada ya jadi memang rasa sakit itu ada ya jelas karena jaringan yang keluar ya karena ada pembuluh darah disana juga kan ada persyarafan yang dilalui juga jadi artinya tidak faktor fisik saja disitu berperan tapi faktor psikologis juga bagaimana orang itu menghadapi sesuatu ada orang misalnya menghadapi sesuatu tenang aja dia ya tenang aja ada orang belum apa-apa udah gugup duluan nah itu kan soal karakter ya nah jadi itu juga jangan pernah dilupakan saya kira yang mau saya sampaikan adalah perlu enggak untuk rasa sakitnya kalau sudah betul-betul terasa sakit ya pakai rasa sakit apa itu saya enggak boleh menyebutkan produk nanti salah saya yang penting adalah obat anti nyeri ada bisa dipakai boleh tetapi sebaiknya saran saya itu dipakai harus dilapisin dengan makan sedikit ya karena namanya anti nyeri itu ada yang apa namanya itu kasamannya cukup tinggi sehingga lambung supaya jangan jangan menjadi masalah baru nanti ya itu saya kira Bu Istri iya yang ada seks dong iya iya mungkin agak-agak ragu-ragu silahkan Ibu-Ibu yang hadir bertanyalah kepada pakarnya oh ini ada ada sudah ada ini dari Ibu Yvonne Mary sektor 19 ya Ibu di sini beliau menyampaikan apa benar bila mana masuk pada fase menopos itu mudah tersinggung lalu dengan disertai ada perubahan-perubahan baik yang dirasakan atau tidak dirasakan perlukah kita ke dokter gitu ya jadi perubahan-perubahan yang dirasa itu ada yang sorry perubahan yang ada itu ada yang dirasakan ada yang tidak dan kemudian katanya ketika masuk masa fase menopos itu mudah tersinggung gitu ya hal-hal tersebut perlukah kita ke dokter jadi kalau kita lihat tadi memang masa menopos itu tadi ada irritable yaitu sensi ya lalu kemudian ada yang kita juga lihat gejalanya itu adalah mood swing artinya pergeseran suasana hati ya itu saya katakan tadi tiba-tiba gak tahu ada apa marah ya gak jelas nah itu artinya gejala-gejalanya apakah ada pengaruhnya menopos terhadap mudah tersinggung iya kalau kita lihat tadi iya bisa ditarik misalnya tersinggung karena yang pertama ini gak tahu ini saya kira mudah-mudahan asumsi saya benar bagi ibu-ibu yang sudah mulai masuk menopaus kepikiran gak dalam benak atau sanubari ibu bahwa saya tidak seperti dulu lagi jangan-jangan suami saya sudah mulai meninggalkan saya karena apa saya tidak bisa seperti dulu lagi nah itu yang menjadi ketersinggungan nanti padahal gak ngapa-ngapain gak ngapa-ngapain tapi itu yang menjadi masalah itu yang menurut saya menjadi perlu mendapat perhatian kita dengan serius artinya ketersinggungan itu kalau kita tahu karena menopausal tersinggung ya kita mulai perbaiki jangan sampai kita tersinggung disitu kan gitu nih ceritanya ya kenapa itu perempuan biasanya gitu sensi dia udah mulai gak biasa kan mulai terasa sakit apalagi liang vaginanya kering dia langsung mikir aduh suami gue gimana ya kayaknya aku gak berfungsi lagi nah itu yang saya katakan tadi ya enggak ibu menopause boleh menopause boleh gak melakukan hubungan seks sama suaminya boleh sakit gak sakit nah caranya bagaimana nanti kalau ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan gue diem silahkan bu isi ya silahkan lanjut pertanyaan satu penanya lagi karena kita punya waktu 10 menit lagi itu dibagi antara pertanyaan dan kemudian ada sedikit quiz gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari panitia oke oke ini ada pertanyaan ini ya oke saya rangkum ya dok ya 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 bukan saya rangkum saya bacakan satu-satu nanti langsung dokter menjawab ya ini dari ibu Vera Pela selamat sore dok saya Vera dari sektor 26 ikin pertanyaan ya dok begini anak saya yang kedua tiap kali menstruasi selalu merasa sakit sama seperti antinya gitu ya sedangkan saya ibunya jika menstruasi tidak tidak sakit berarti apakah ini termasuk faktor keturunan atau atau gimana ya dok mohon penjelasannya terima kasih kemudian ada dari ibu Martini Hardoko dari KPIB Bojong Kede beliau bertanya saya mau tanya untuk penyebab kanker cervix ya jadi yang ketiga nah ini kayaknya lanjutan tadi penjelasan dokter kalau sudah menupos saat berhubungan seks dengan suami bagaimana caranya mengatasi vagina yang kering dok oke akhirnya akhirnya terima kasih mungkin untuk pertanyaan sudah kita tutup kita sudahi sambil menunggu jawaban dari pak dokter silahkan pak dokter baik kalau yang pertanyaan yang pertama tadi dari sebentar dok 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 mohon tinggalan satu lagi ma baru muncul ini kalau gak dijawab penting ini izin bertanya dok kalau di fase flat tadi ya 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 yang sudah menupos untuk bisa mencapai orgasme ada tipsnya dok oke oke mantap terima kasih ternyata ya emak-emak ya coba ya makanya dokter dihadirkan disini oke soal tadi yang rasa sakit waktu menstruasi itu tadi saya katakan pada orang orang per orang itu bisa berbeda-beda udah jelaskan ibu sendiri gak rasa sakit tapi putrinya rasa sakit nah itu menjadi kenapa begitu itu bisa karena masalah psikulupis bisa memang betul karena rasa sakitnya ya nah tetapi untuk memastikannya tentu harus ada pemeriksaan lain ya ini saya kira perlu kalau sangat mengganggu boleh pakai obat tadi saya katakan untuk anti nyeri boleh saja bahkan saya sudah sampaikan tadi ada yang sampai pingsan ya jadi itu sesuatu yang dalam konteks normal kah itu itu masih dianggap masih memungkinkan soal normal tentunya kan masa sampai pingsan sih normal ya tapi kalau rasa sakit sih ya biasa tetapi kalau sangat sakit apakah harus biasa sebaiknya diatasin rasa sakitnya itu untuk soal rasa sakit pada menstruasi nah ini rasa sakit atau cara digabung aja pertanyaannya jadi gimana sih kalau kering itu mau hubungan seks lalu kemudian bagaimana dengan kalau sudah flat apakah bisa orgasme nah ini dia nah kalau dia kering ya kalau kita lihat tadi jelas vagina itu bisa kering karena apa hormonnya kurang sehingga ketika hormonnya turun apa ketika arousal tadi dia menjadi terhambat sehingga cairan tidak bisa dikeluarkan nah bagaimana caranya itu gampang sekali saya hanya mau mengatakan jangan pernah dengar informasi yang tidak benar ada yang mengatakan pakai minyak ya pakai minyak pakai VCO dan seterusnya kalau pakai minyak makan misalnya loh itu nanti yang masuk ke dalam itu bukan jadi sosis itu nanti kena goreng jadi jangan ya kenapa saya katakan jangan kalau minyak dia itu sulit dicuci masalahnya kalau debu masuk ke dalam bagaimana mengeluarkannya karena dia akan nempel pada minyak itu dan itu lama dibersihkannya nah apa yang harus dipakai yang dipakai adalah yang kita sebut dengan jeli jeli ini adalah yang berbasis air ya saya gak boleh nyebutkan merek lagi sekali lagi mohon maaf tapi ketika ibu dia putih bilang saja jeli yang berbasis air yang bisa dia pakai biasanya untuk USG ya banyak itu kayak tiup begitu dia bentuknya minta saja jangan malu-malu mintanya kadang-kadang kita malu ya entah siapa akhirnya gak beli kemudian ya itu karena malu ke apotek belinya gak apa gak usah malu emang kenapa mesti malu kita belinya saya pernah bikin survei kecil-kecilan mahasiswa saya saya suruh mahasiswa bukan yang ini ya maksudnya yang lain saya suruh beli kondom di apotek saya suruh video sama temannya dari jauh apa yang terjadi yang terjadi adalah dia ke counternya vitamin dulu nanya-nanya ini vitaminnya berapa ini berapa lalu kemudian dia tunjuk kalau yang itu berapa kenapa sih gak langsung saja ke counternya beli kondom kenapa mesti muter-muter nah karena apa karena kita gak yakin yang kita kerjakan itu benar itu dia kenapa gak yakin ya mungkin gak sama pasangannya kalau sama pasangannya tentu ya yakin aja dong tapi rasa malu itu ada ya itu yang harus kita ubah jadi selesai dulu pakailah itu ketika hendak melakukan itu tetapi sekali lagi saya mau sampaikan untuk merangsang itu perlu sering kejadian ini pengalaman ya orang terangsang itu tidak hanya dari rangsangan fisik tidak yang sering dilupakan adalah ya karena sudah terbiasa ini saya kasih tau nih sudah terbiasa akhirnya gak tau yang mana yang sensitif karena yang laki mikir kalau ku pegang ini dia sensitif padahal perempuan enggak gitu loh perempuannya pengennya misalnya ya ini dipegang menurut laki kalau dipegang ini dia udah terangsang tapi perempuannya enggak gitu loh yang mana mau dipegang ininya dipegang misalnya baru dia terangsang ya nah dari mana tau nah harusnya kita kembali ke nol kemudian ibunya pasangannya tutup mata lakinya mulai bergerilia dari rambut sampai ke kaki pelan dimana titik rangsangnya disuruh berhenti apalin tuh ya dari atas sampai ke bawah jangan salah hafal jangan punya orang dihafal repotnya kan punya orang yang kehafal ya harus punya pasangannya yang dihafal nah nah kalau itu sudah dihafal itulah yang dieksplore lalu kemudian apalagi berbicara itu juga pembawa rangsangan karena yang dirangsang itu adalah otak kita ini bekerja bagaimana melakukan itu yang berikutnya ini mungkin agak berminat nanti dengan teologi fantasy di dunia seksologi itu enggak ada masalah asal jangan terucap ya misalnya fantasinya sama siapa sama bintang Korea misalnya tapi jangan terucap begitu terucap pasangannya langsung aduh bubar itu nanti tuh ya ini dari sisi seksologi teologi silahkan nanti dikomentarin sama bu deta ya nah itulah kalau dalam posisi mau merangsang itu oke jadi tidak hanya lubrikan saja namanya lubrikan tadi apa cairan itu tetapi juga pendekatan mengeksplore titik-titik rangsangan sama berbicara itu penting dan fantasy lalu kemudian nah ini yang menarik nih kalau sudah dalam bentuk fasenya flat platu artinya datar bisa enggak menopause eh sorry bisa enggak orgasme ini pertanyaan yang sulit saya jawab kalau saya jawab gampang tapi mengerjakannya sangat sulit ini ada masalah sebenarnya apakah masalahnya di fisik ada yang lain oke bagaimana dengan diabetes melitusnya bagaimana dengan hipertensinya bagaimana dengan penyakit lainnya bagaimana dengan obat-obatan itu mesti di cek baik-baik nah yang kedua yang harus juga di cek apakah pasangannya itu memang dia inginkan saat itu itu jadi masalah contoh waktu itu enggak mood ibu itu ibu enggak mood cuman karena kewajiban tanda petik itu tadi saya bilang kemerdekaan itu penting ya jadi kemerdekaan itu penting kemerdekaan perempuan Kristen jadi bukan kewajiban dalam hubungan seksual tapi kesetaraan sehingga apa sehingga masing-masing memang menginginkan nah ketika itu sudah ada sama-sama kemudian karena menopausenya kita selesaikan dengan perilaku yang baik penyakitnya kita selesaikan dengan baik lalu kita sudah tahu tadi titik-titik mana yang dirangsang lalu kemudian bagaimana pendekatan verbal namanya ngomong itu akan lebih baik dan diharapkan dengan cara yang baik itu bisa tercapai iya tetapi harus fokus saya kasih tahu lagi harus fokus suasana kamar juga penting jangan nanti suatu saat jamnya enggak pas tiba-tiba ada Bu Isti datang ketok-ketok nah kan bubar urusannya jadi ngomong sama Bu Isti Ibu Isti jangan datang jam segini ya ngapain enggak saya lagi belanja Pak Dokter jangan curhat di sini karena dulu bertutangga saya pernah ke rumah tidak waktunya tepat oke nah jadi itu penting juga jadi harus dilihat juga kondisinya sehingga yang saya maksud adalah ketika itu menjadi baik adanya sehat itu pun menjadi tercapai karena kita lihat tadi sehat itu tidak hanya fisik saja tetapi banyak yang lain nah saya hanya mau mengatakan semua punya hak seksual dan kewajiban seksual yang setara kalau Ibu mau minta Bu jangan diam jangan kasih kode kadang-kadang kode di enggak jelas kadang-kadang dikasih kode-kode katanya kode apa kalau di Medan dibilang kode itu warung jadi kode kode ngapain kaki di gitu enggak jelas itu kodenya ngomongin aja nah itunya menjadi susah karena budaya kita tidak seperti itu tetapi saya yakin dengan semakin lamanya masa perkawinan saya kira kedekatan itu sebagai teman tetapi jangan lupa budaya kita tadi kalau ada cucu apa segala macam enggak usah sungkan ya enggak usah sungkan berdekatan bergandengan dengan pasangannya dan jangan pisah kamar karena rasa malu ini budaya yang saya lihat yang harus kita ubah itu saya kira Bu Istri yang bisa saya sampaikan semoga sebentar dok satu tadi yang terlewat tapi sudah saya sampaikan pertanyaannya yaitu penyebab kanker serpik sorry dokter hanya dikasih waktu tiga menit oke oke baik nah itu juga enggak apa-apa jadi sebetulnya HPP virus HP virus namanya ya itu penyebabnya nah karena apa penyebabnya itu ya karena virus bagaimana masuknya itu virus nah itu banyak hal saya kira itu dulu langsung saya mau sampaikan yang yang clear aja karena waktu kita nanti kasihan Bu Pendeta silahkan sudah ya oke terima kasih dokter Bona terima kasih banyak seperti di awal saya sampaikan ketika menyampaikan CV Pak Dokter saya yakin disini sebenarnya banyak yang pengen bertanya tapi mungkin ada enggan bertanya karena kita masih merasa mau begitu ya ada yang ada senyum-senyum gitu ya tadi ketika dokter memaparkan gitu ada mas-mas-mas siswanya senyum-senyum saya mikir emang mengerti mereka gitu ya oh ngerti dong kan saya masalah kedokteran gitu ya tapi lucu sekali bahwa disini kita berani mengungkapkan hal-hal yang mungkin selama ini menjadi apa ya bahan yang pengen pengen ngomong tapi sama siapa ya gitu ya jadi ketika ini disampaikan hal-hal yang pernah dirasakan begitu dan kemudian mendapatkan solusi pada sore hari ini ini semacam apa ya pencerahan jadi mungkin nanti ketika di rumah ketika pasangan pulang begitu bisa cerita atau berbagi informasi ini sehingga ada pemahaman satu sama lain terima kasih sebentar Bu ini saya lupa tadi mau menyampaikan gini ya Ibu sekalian ya jangan nanti begitu selesai dari sini ya lalu kemudian agresif sama Bapak hati-hati nanti dikirai ngapain kita disini jadi ngomong dulu nih ngomong dulu tadi kami ngomong gini-gini jangan jangan asal main aja nanti nanti Bapak bilang sama wah nih dokter Bona nih ngaur ngajarinya ini katanya pusing saya nanti iya iya langsung gitu langsung lagi tadi melihat ada gambar di jam itu ya Pak Dokter ibu-ibu sekalian sebelum kita terima kasih Pak Dokter ya terima kasih selamat-selamat ibu-ibu dan semua yang ada disini sebelum kita lanjut ke sesi dua satu saya mengingatkan untuk mengisi satu mengisi daftar hadir kedua di chat itu selain ada daftar hadir ada kuisioner yang mengisi daftar disini coba-coba sebentar disini informasi mengisi form survey menopos dengan link berikut itu di chat silahkan juga diisi dan kemudian ini dari saya kembalikan ke MC untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar sesi ini kemudian nanti dijawab di chat nanti panitia dari PKP akan melihat jawaban-jawaban siapa yang paling benar selain siapa yang paling cepat tapi paling benar juga kemudian nanti di akhir acara juga akan diumumkan pemenangnya selain pemenang foto tibon yang keren-keren dan membuat juri langsung pusing memilih nanti di akhir acara tapi kalau pertanyaan-pertanyaan mungkin Ibu Kony bisa menyampaikan sehingga peserta bisa menulis jawabannya sambil mereka menulis kemudian kita akan mempersiapkan untuk sesi berikutnya mungkin 5 menit ya Ibu Kony karena kita akan lanjut beranjak ke sesi 2 Monggo silahkan Ibu Kony oke Ibu Istri terima kasih untuk waktunya terima kasih Dr. Bona untuk pemaparannya karena waktu kita tidak banyak saya akan memberikan 2 pertanyaan yang tadi Dr. Bona sudah bilang diperhatikan bagian ini pertanyaan pertama sebutkan stadium menopos itu ada berapa tingkat itu saya kasih bocoran yang tadi Dr. Bona bilang diperhatikan itu ada 4 kira-kira apa saja itu terima kasih Terima kasih. 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 Sadar akan kesehatan reproduksi. Sadar kesehatan produksi, kesadaran kesehatan reproduksi itu penting menjadi perhatian kita selain kita memperhatikan penampilan kita lainnya. Maksudnya begini, ibu-ibu jujur bahwa kita lebih memperhatikan penampilan kesehatan ataupun juga sangat memperhatikan penampilan yang fisik secara kelihatan oleh orang banyak. Artinya kita memperhatikan kesehatan rambut kita, kalau rambut sudah rontok itu kita beli obat biarpun mahal. Lalu kesehatan wajah kita, meskipun sudah tua, lalu kemudian pipi sudah gembior-gembior, kita cari bagaimana caranya supaya ada tarik benang, tak suntik benang, saya enggak ngerti operasi yang ditarik-tarik. Untuk itu costnya juga sangat mahal. Tapi ternyata apakah kita memperhatikan alat reproduksi kita, alat reproduksi ibu-ibu, apakah itu diperhatikan? Kesehatannya maksudnya. Atau mungkin karena kita berpikir, ah dia kan di dalam, enggak kelihatan cuma saya sama pasangan hidup saya, begitu. Jadi, ah, enggak usahlah diperhatikan, mau bagus, mau tabembeng, mau apapun, gitu ya. Padahal justru itu penting, penting karena di tempat itu bukan hanya kita menghasilkan keturunan-keturunan yang sehat, tetapi tempat itu, alat-alat reproduksi yang tadi dokter Bona sudah jelaskan tentang vagina itu, begitu ya, itu pun juga menjadi salah satu sumber bagaimana kerukunan hubungan suami-istri, begitu. Nah, kalau kita enggak memperhatikan kesehatan itu ada banyak dampak atau ada banyak akibat yang bisa terjadi dengan kesehatan kita, dengan kesehatan alat-alat reproduksi itu. Itu kalau kita enggak memperhatikan. Jadi, jangan hanya memperhatikan penampilan luar kita, tetapi di bagian-bagian dalam yang juga sangat penting itu juga harus menjadi perhatian kita. Next, Bu Eko, boleh di layar berikutnya? Nah, sekarang kita lihat. Di kitab kejadian pasal 1, ayat 1 sampai 13, dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan, masih yang tadi Bu Eko, ya. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu itu indah, baik, sempurna, dan memiliki fungsinya masing-masing, termasuk ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki, dan perempuan. Jadi, Tuhan itu menciptakan, selain ciptaan lainnya ya, Tuhan itu menciptakan manusia, laki-laki, dan perempuan dengan perbedaan secara fisik, gender, laki-laki dengan alat-alat reproduksinya, perempuan dengan alat-alat reproduksinya, begitu. Pada mulanya Tuhan menciptakan itu semuanya itu baik, indah, sempurna, dan punya fungsi, katakan tadi punya fungsi masing-masing. Jadi, laki-laki diberikan misalnya diciptakan Tuhan dengan penis, fungsinya untuk apa, lalu perempuan, Tuhan menciptakan vagina, itu untuk apa, begitu. Jadi, Tuhan ketika menciptakan awal mulanya, semuanya itu baik. Tetapi, ketika manusia jatuh dalam dosa, layar berikutnya, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan yang menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah, dosa itu membuat imagodei kita itu rusak. Imagodei gambar dan rupa Allah yang ada pada kita itu menjadi rusak karena dosa. Sehingga membuat manusia sudah mulai cenderung melakukan keinginan dan nafsu kehendaknya sendiri daripada kehendak Allah. Termasuk ketika Tuhan menciptakan tadi alat-alat reproduksi, laki-laki dan perempuan diciptakan bahwa alat-alat reproduksi itu ketika bersatu maka akan menghasilkan keturunan-keturunan. Betul kan? Tetapi manusia justru mempergunakan untuk nafsunya. Bukan untuk memuliakan ataupun juga mengagungkan Tuhan dengan ciptaan Tuhan itu sendiri. Berikut, akibat dosa manusia cenderung di kejadian 1 ayat 28, Beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklublah itu berkuasa atas ikan-ikan dan segala macam. Kejadian 1 ayat 28. Kadangkala ayat ini, firman Tuhan ini, suka dijadikan dasar oleh manusia untuk terus melakukan reproduksi keturunan tanpa mengkaji dari berbagai aspek sosial, demografi, psikologi, dan kesehatan manusia itu sendiri. Jadi ketika ada pasangan-pasangan, misalnya salah satu, misalnya suami, hanya untuk terus melakukan hubungan sek, lalu kemudian tanpa melakukan perhitungan-perhitungan, dampaknya misalnya bisa menghasilkan keturunan yang banyak, begitu, tanpa memperhatikan bagaimana istrinya bisa enggak untuk mengandung anak dalam jumlah yang banyak, misalnya anak baru satu tahun, kemudian istrinya sudah mulai hamil lagi, atau anak masih kecil-kecil, bapaknya sudah bikin lagi. Nah ini ketika orang katakan, Pak, Bu, KB, misalnya kan keluarga berencana. Ayat ini nih, yang seringkali dijadikan tamen, bahwa kita enggak boleh KB, keluarga berencana, karena melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk beranak cucu dan bertambah banyak, begitu. Jadi keluarga dengan rumah yang terbatas, di dalamnya itu banyak anak-anak purcaci-purcaci, ya kan anak-anaknya sendiri, bahkan sedihnya lagi ketika anak sudah banyak, bapak dan ibu enggak mampu membesarkan anak-anak itu, akhirnya dikasih ke orang lain. Nah karena ayat ini, ayat ini seringkali dijadikan dasar atau alasan untuk manusia, suami, istri, untuk mencetak, dalam tanda kutip, bahasanya dikasar ya, untuk reproduksi keturunan. Next, Bu. Atau juga kita seringkali mendengar prinsip banyak anak, banyak rejeki. Atau ada juga orang-orang tertentu mengatakan tiap anak itu ada hoki-nya masing-masing. Nah, prinsip-prinsip banyak anak, banyak rejeki ini membenarkan dan membiarkan dan tidak peduli terhadap kesehatan ibu atau istri. Karena melihat bahwa banyak anak, kita banyak rejeki, bikin anak lagi, bikin anak lagi. Atau ada orang bilang bahwa tiap anak itu hokinya masing-masing. Mungkin anak yang berikut ini, dia hokinya bikin kita jadi kaya gitu. Tetak anak lagi. Nah, kadang-kadang lain yang membuat suami gak melihat bagaimana kesehatan istrinya itu. Suami mah enak, tinggal bikin aja, tinggal masukin. Tapi kan yang harus menanggung hasil dari cuman cairan, berapa cese ya dok ya? Cuman masuk aja gitu kan? Istilahnya cuman cairan sperma masuk itu, itu dampaknya sembilan bulan yang harus ditanggung oleh istri. Kalo cuman satu, dua, tiga, mungkin istri kuat gitu kan? Tapi kalo sudah sampai kesebelasan, sampai sebelas, dua belas, itu udah terbembeng. Terbembeng segala. Orang bilang, orang Ambon bilang tabembeng. Jadi tabembeng semuanya, alat reproduksinya tabembeng, kandungannya tabembeng, perut tabembeng, suami mah gak peduli, dia pikir kan banyak anak, banyak rejeki. Next, nah manusia sebagai makhluk yang memiliki dorongan seksual, atau seksual being, dorongan seksual yang kita rasakan tidak serta merta, dapat diekspresikan kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, lalu ketika Tuhan memerintahkan beranak cucu lah, lalu ketika Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk manusia, yaitu Adam, sehingga dapat kita pastikan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dengan dorongan seksual, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. dengan catatan seperti itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dengan hasil ciptaan Tuhan pada tubuhnya itu, membuat manusia itu memiliki dorongan seksual. Tetapi dorongan seksual yang ada pada kita kok tidak bisa kita ekspresikan kapanpun. Saya ternyata kapanpun. Mau lagi sibuk-sibuknya kerjaan, bikin. Atau kalau seringkali orang dengar bilang, di dapur kek atau di garasi kek. Waduh, gak lihat-lihat situasi. Orang-orang lagi sibuk kerja, ini bapak dan ibu sibuk mereproduksi. Ya kan? Nah ini yang harus kita... Ya Pak? Emang mobil? Masuk garasi? Di garasi. Nah ini yang dokter tadi bilang, fantasi. Fantasi seksnya. Ada orang punya fantasi seksnya di dapur, di garasi. Untung gak di loteng ya. Tadi kiranya tikus kah atau kucing gitu ya. Ternyata ada-ada aja nih orang-orang. Karena dorongan seksual itu gitu. Dikiranya kalau seksual di tempat tidur, ah itu mah sudah biasa gitu ya. Sekali-sekali. Di kamar mandi udah biasa. Bagaimana kalau di dapur sambil goreng ikan asin. Beda-beda tipis kan? Antara bau ikan asin. Dengan alat reproduksi yang tidak sehat gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya bapaknya ngajak melakukan hubungan di dapur, lagi goreng ikan asin, harusnya ibu-ibu berpikir gitu ya. Evaluasi. Jangan-jangan alat reproduksi saya lagi gak sehat nih. Ya kan gitu. Jadi kalau alat reproduksi itu bau, bau itu pun juga kan membuat pasangan hidup kita jadi ilfil. Orang bilang seperti itu ya. Atau bagaimana gak bau. Semingguan gak dicuci. Jangan-jangan pakai celana dalam itu gak diganti-ganti. Alasannya musim hujan. Ya kan? Susah kering. Jadi celana dalam bisa seminggu dipakai untuk supaya bersih pakai panty liner. Padahal katanya panty liner itu berbahaya juga untuk kesehatan alat reproduksi. Nah jadi memang manusia itu punya dorongan seksual, tetapi jangan sampai manusia dikendalikan oleh dorongan seksual itu sehingga bisa mengekspresikannya di mana saja. Next. Dalam 1 Korintus pasal 7, ayat 3 sampai 5. Dalam 1 Korintus pasal 7, betul bu? Yang tadi bu? Pasal 7, ayat 35. dipertegas bahwa ketika dua insan berada dalam ikatan pernikahan, maka setiap pasangan tidak memiliki otoritas khusus terhadap tubuhnya sendiri. Kedua insan secara mutual dapat menikmati tubuh masing-masing serta wajib memuaskan dan memenuhi hasrat seksual pasangan apabila menolak untuk memenuhi kewajiban tersebut, baik suami maupun istri, maka godaan iblis dan perzinahan akan merusak hidup pernikahan mereka. Jadi Rasul Paulus sudah mengerti, coba bayangkan, Rasul Paulus sudah memahami bahwa suami istri itu kalaupun harus berpisah, berdasarkan 1 Korintus 7 tentang hal perkawinan, kalaupun harus berpisah tidak boleh dalam waktu yang lama. Dan itu atas kesepakatan. Dikatakan, pakatan suami istri. Dan kalau cuma hanya istrinya doang yang minta pisah kamar dari suaminya, itu berarti lagi berantem. Tapi kalau suami istri sepakat bahwa untuk, ini namanya KB alam. Ayat ini juga dipakai oleh Katolik sebagai cara KB alami. Yaitu berpisah sejenak di masa-masa subur. Tadi dokter harus sampaikan nggak tentang masa subur ya? Di masa subur, kalau kita memang mau mengatur keturunan kita supaya tidak terlalu dekat, tidak terus punya anak, dan kita tidak mau pakai alat kontrasepsi, 1 Korintus 7, ayat 3-5 juga bisa dipakai itu. Nah, kemudian ayat ini pun juga dipakai bahwa suami tidak bisa mengeksploitasi tubuh istrinya semena-mena, dan istri pun juga tidak bisa menguasai tubuhnya sendiri, dan melarang suaminya untuk tidak boleh mencoleknya. Kecuali kalau tanggal bulat, tanggal muda, boleh dicolek. Tapi dompet ATM-nya kasih mama dulu. Wah elah. Kadang-kadang istri pakai syarat-syarat gitu loh. Suaminya mau nyolek aja, ditungguin dulu tanggal mudanya. Next, Ibu. Apa saja faktor-faktor yang mendorong, yang mendorong baik istri maupun suami untuk enggan mengindahkan kewajiban tersebut? Dan apa dampak yang ditimbulkan dari ketidakpatuan tersebut? Faktor-faktor yang mendorong baik istri maupun suami untuk enggan melakukan hubungan sebagai suami-istri itu ada banyak misalnya. Dari pihak istri mungkin faktornya adalah karena kecapean dari pihak ibu ya. Karena sudah bekerja dari pagi, meskipun ini tidak kerja di kantor, apalagi kalau kerja di kantor. Sudah kerja dari pagi, masak, ngurus anak, capek, lelah. Kalau bapak juga capek kan, tapi kan biasanya laki-laki itu lebih kuat secara fisik. Nah istri kalau sudah lemah, juga biasanya mood-mood. Kalau dibilangnya, kalau perempuan itu juga mood-moodan. Kadang-kadang lagi kepingin, kadang-kadang enggak. Tapi lebih banyak enggaknya daripada kepinginnya. Biasanya gitu. Apalagi kalau perempuan-perempuan yang udah agak mau masuk menopos ya kan, kalau ditanya kepingin, enggak, bisa satu muharom dua ramadhan juga enggak kepingin-kepingin ya kan. Sehingga suaminya kalau nungguin istrinya kapan kepinginnya, akhirnya yang terjadi apa? Dampaknya adalah suami bisa cari daging yang lain, yang dijual gitu kan, di komplek-komplek tertentu. Nah jadi faktor-faktor itu bisa karena kelelahan, bisa karena psikis, pikiran, kalau lagi enggak enak, bete, juga bisa karena kesehatannya. kesehatan, baik kesehatan istri maupun kesehatan suami. beberapa kasus di Indonesia cukup menggambarkan keadaan ini. Yakni ketika seorang istri tidak mengiyakan ajakan suami untuk berhubungan seksual dengan alasan beragam seperti lelah bekerja, sedang tidak enak badan, atau ajakan suami cenderung memaksa. Bisa juga alasannya karena pasangan mengajak melakukan berbagai aktivitas seksual yang bukan menjadi preferensi kedua belah pihak. Misalnya istri dibinta untuk melakukan oral seks, karena merasa ada gaya-gaya. Dok kan enggak ngasih tari masukan gaya-gaya ya dok? Bukan ke situ sih masalahnya dok ya. Iya, jangan dok nanti saya silahin. Jadi ada ada orang yang punya gayanya gaya konservatif loh, eh lah gaya konservatif. Mungkin kayaknya ibu-ibu ini gaya konservatif yang cuma diem, enggak mau berdua. Sementara pasangan kita punya seribu gaya. Ada gaya pastur juga ada kali. Waduh, di STT diajarin untuk kayak gitu gaya pastur gitu. Nah jadi membuat istri merasa bahwa dia enggak menyukai atau pasangan kita tidak menyukai karena ada cairan pagina. Ini yang disebut dengan anak muda suka bilang namanya becek. Sehingga suami belum itu udah langsung ilfil juga gitu. Nah, alhasil secara ekstrim ditemukan beberapa kasus di mana suami membunuh istri hanya karena menolak ajakan berhubungan intim. Nah ini yang terjadi di Indonesia. nah sekarang kita tidak bisa menepiskan begitu saja sisi kemanusiaan dari sisi Alkitab. Next, Ibu Lenny. Kita tidak bisa menepiskan begitu saja sisi kemanusiaan atau hati nurani dalam memperlakukan pasangan kita. Termasuk dalam hal bersenggama atau berhubungan suami istri atau ML apa sih? SL apa ML ya? Making love ya kan? Dalam berhubungan ML ya? Bukan MLM ya dok ya? Bukan, bukan, bukan. Making love making. Jadi, apabila pernikahan dibalut oleh kasih Yesus, mengapa manusia tidak bisa mempraktekan kasih Yesus itu dengan bernegosiasi dalam mewujudkan dorongan seksual? Artinya begini, bukan berarti ketika kita mau berhubungan seks, berhubungan sebagai suami istri begitu, bahwa di situ ada unsur-unsur kasih atau ada unsur kekristenan. Saya suka sampaikan ini dalam acara-acara katekesasi anak-anak remaja begitu ya, bahwa kalau terlalu pietis itu apa? Istilahnya apa? Pietis ya? Terlalu rohani, ya kan? Jadi kalau anak remaja terlalu rohani, segala sesuatu itu harus pakai doa, termasuk mau ngapel pacarnya juga mau berdoa, udah sampai di rumah pacarnya berdoa, mau pegang tangan berdoa. Maksudnya yang saya mau katakan adalah bahwa bukan berarti ibu-ibu ketika akan berhubungan dengan pasangannya, pak kita doa dulu gitu. Ada sih, ada mungkin, ada mungkin pasangan-pasangan ketika mau berhubungan berdoa karena dia punya punya niat bertahun-tahun mereka menikah tidak punya anak lalu kemudian bercara berupaya melakukan medis kemudian berdoa supaya hubungan ini tindakan ini bisa diberkati Tuhan nah itu dengan niat sehingga seolah manusia hanya berfokus pada kata wajib untuk memuaskan memuaskan satu sama lain seolah manusia mengartikan bahwa pernikahan hanya wadah menghalalkan nafsu bukankah kepuasan pernikahan dapat tercapai yang salah satunya juga ditentukan oleh kepuasan seksual yang dirasakan oleh masing-masing pihak bahwa ketika dalam berhubungan sebagai suami istri memang tidak selalu kedua-duanya berada pada titik kepuasan yang sama biasanya entah itu suami lebih dulu atau istri lebih dulu tetapi ketika kita menyadari bahwa pasangan kita dalam berhubungan itu merasakan kepuasan ada rasa bahwa lega bahwa kita sudah membahagiakan pasangan hidup kita nah itu tentang bagaimana kita sebagai perempuan perempuan di dalam kita menjaga penampilan kita bukan penampilan fisik secara yang kelihatan tetapi juga memperhatikan menjaga kesehatan alat-alat reproduksi kita karena alat reproduksi ini juga penting ketika dalam hubungan kita dengan pasangan hidup kita yang legal saya katakan legal bukan pasangan hidup yang tidak bukan pasangan hidup yang aneh-aneh nah dalam alkitab ada tokoh-tokoh perempuan yang kuat next bu Leni ada 5 menit lagi oke ini yang terakhir tinggal 2 dalam alkitab tokoh-tokoh perempuan yang kuat dan tangguh yang juga sangat memperhatikan penampilan bu Leni next secara paripurna misalnya ada tokoh ada tokoh Sarah ini boleh ini ada ini saya sedang next tapi masih mungkin hang ini kebanyakan kali ya jadi dalam alkitab itu ada tokoh-tokoh perempuan yang saya sulit menemukan perempuan yang sehat secara reproduksi itu tapi ketika saya mencari tokoh-tokoh perempuan yang cantik Sarah Ripka Rahel Bathsheba Abisak Ratu Wasti Esther mereka itu cantik secara penampilan secara fisik tetapi ketika perempuan-perempuan ini diperebutkan oleh laki-laki lain berarti apalagi misalnya kayak Esther dia harus menang perlombaan berarti ketika ada kontes pemilihan istri Raja Ahasueros berarti Ratu Esther kan bukan hanya cantik di luarnya tetapi juga di dalam-dalamnya pun juga harus bersih sehat nah yang terakhir ada pendapat bahwa bad habits die hard nah demikian sebuah perupamaan mengatakan bahwa kebiasaan buruk memang sulit untuk diubah hal ini juga berlaku dengan tubuh dan kesehatan kita untuk membuat sebuah perubahan yang drastis dibutuhkan usaha keras untuk mengubahnya pola pikir yang harus diubah terlebih dahulu bukan sekedar memiliki kemampuan belaka nah untuk membantu mengubah pola pikir ini kita ketahui terlebih dahulu apa kata Alkitab tentang pentingnya menjaga hidup sehat ada ayat-ayat disini yang saya bisa share ibu-ibu bisa lihat di 1 Korintus 6 19-20 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu jadi ketika kita menjaga kesehatan jiwa roh pikiran kita tubuh kita pun juga harus dijaga kesehatannya yang 1 Korintus 3 ayat 17 jika ada orang yang membinasakan baik Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu artinya juga seperti itu bahwa ketika Tuhan menciptakan tubuh seperti ini kepada ibu-ibu Tuhan menginginkan supaya kita pun menjaga kesehatan kita Efesus 5 ayat 29 sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat jadi yang yang dirawat yang diperhatikan jangan hanya yang terlihat oleh fisik mata kita tetapi yang tidak terlihat pun juga harus kita rawat kebersihannya yang terakhir dari Roma 12 ayat 1 karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati ketika ibu-ibu menjaga memperhatikan kesehatan tubuh fisik pikiran jiwa roh secara keseluruhannya maka kita sudah mempersembahkan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan amin ya terima kasih demikian saya kembalikan ke ibu istri terima kasih ibu pendekatan kita ya ampun jadi ngeling ya dengan dokter Bona luar biasa jadi harus ada negosiasi ya kalau memang kemikiran itu dibalut kemikiran jadi jadi gak ada paksaan kemudian kalau udah negosiasi enaknya gimana ini yang tadi ada lubrikan tadi ini kok kering yaudah kita cari lubrikan dan sebagainya mungkin seperti itu singkatnya tapi luar biasa saya mendengarkannya itu pasti ibu-ibu yang ada di sini kayaknya udah langsung lega begitu jadi seperti tadi kembali bapak-bapaknya nanti diajak ngobrol apa yang kita dapat dari kegiatan sore hari ini baiklah ibu-ibu boleh bertanya kita beri waktu gak banyak sebenarnya cuma sekitar 5-7 menit yang mau bertanya silahkan yuk ibu-ibu ada yang mau bertanya mungkin dari mahasiswa juga boleh loh bertanya tidak harus ibu-ibu ya gak usah takut bilang gak akan dinilai sama dokter Bona bilang mahasiswanya gak berani nanya dokter Bona ya berani 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 lah itu dokter-dokter muda itu masa gak berani dokter muda waktu dokter Bona gak nanya karena karena besok ketemu lagi kan jadi takut dia nanya silahkan silahkan oke jika lo kayaknya tidak ada deh pendeta mungkin bu pendeta ada saya dong boleh nanya ya gitu ya kayaknya saya wakili ini saya wakili deh bu pendeta gitu ya jangan nanya gaya ya bu enggak disini boleh bu pendeta kata bernegosiasi itu kalau misalnya gitu ada pasangannya pengen gitu terus yang satunya gak lah gitu nah negosiasi yang benar gitu dalam ranah rumah tangga Kristen itu kira-kira gimana sih bahasa simpelnya gitu jadi nanti teman yang nitip pertanyaan itu bisa saya sampaikan gitu ya gini loh gitu ya oke ibu istri ini mungkin berkaitan dengan satu forintus fasal 7 taji ya bagaimana bahwa ada waktu suami istri ini juga tidak selalu harus melakukan hubungan ini tapi ada waktu-waktu tertentu mereka berpisah sejenak gitu nah ketika berpisah sejenak itu atas persetujuan bersama gitu ya atas nego bersama jadi hanya tidak satu pisah pihak aja istri aja yang minta pisah suaminya enggak berarti itu lagi berantem saya katakan tadi kan nah sekarang tadi apa tadi pertanyaan bu istri bagaimana bernego yang enak gitu untuk rumah tangga Kristen nah ini dia saya katakan tadi juga saya enggak dapet dari dokter Bona bahwa perempuan itu memang apa sih dorongan seksnya itu agak sedikit menurun ketika sudah menikah ketibang laki-laki betul kan ini dok ya ketibang laki-laki laki-laki apalagi ketika semakin tua semakin tinggi juga ya kan tapi ke perempuan apalagi kalau sudah mau masuk menopos itu gairahnya keinginannya udah enggak ada sehingga ketika melakukan hubungan itu yang terjadi hanyalah ya karena diminta oleh pasangannya jaga perasaan pasangannya suaminya padahal dia sendiri rasanya udah sakit dan enak kalau saya saya pikir bahwa kita bisa membicarakan ini dengan pasangan kita hanya tadi memang perempuan itu kalau satu tahun enggak berhubungan pun enggak jadi masalah nah laki-laki sebulan dua bulan enggak berhubungan mungkin itu udah gelisah sendiri ya kan sehingga aduh mau pelampiasan kemana mau beli daging enggak ada duit yang terjadi ya self-service lah gitu ya tapi kalau self-service sering-sering kan lecet juga ya dok nah sementara perempuan satu tahun enggak dicoyel-coyel pun enggak pengaruh sehingga mau dibilang bahwa dicampaikan bahwa saya lagi enggak mood saya lagi kering atau saya lagi enggak suara kalau nungguin kapan maunya itu susah akan enggak ketemu gitu nah memang disini akhirnya untuk perempuan agak susah ketika sudah mau cairan sudah mulai habis di lubang paginanya ya kan sehingga ketika berhubungan terasa sakit tapi kita melihat bahwa daripada suami kita menderita lebih baik kita lah yang menderita nah ini untuk kita para ibu-ibu ya lebih baik kita lah yang menderita dan suami pun ketika melihat bahwa istrinya melakukan dengan muka cengengesan rasanya enggak bakal sering-sering dia minta ya kan dengan muka cengengesan itu rasanya enggak akan sering-sering dia juga memaklumi tapi sekali-kali enggak apa-apa kita harus menservis pasangan hidup kita kita juga tidak bisa ego mengacu kepada kepada perintah kristus untuk kita lebih mengasihi orang lain daripada diri kita artinya kita lebih berkorban gitu kan lakukanlah meskipun kita terasa sakit ya kita buat itu tapi kalau sering-sering kalau sampai terjadi lecet-lecet nanti dikira KDRT lagi bu isti gitu bu isti jadi memang kita harus lebih banyak berkorban karena kalau perempuan nunggu kapan dia maunya tadi saya bilang perempuan setahun dua tahun enggak dicolek enggak ada kecuali perempuan-perempuan dalam tanda kutip ya ada perempuan-perempuan yang agak ekstra seksual bingnya tadi gitu ya bu ya terima kasih bu pendeta tapi satu lagi boleh ya tiga menit aja satu lagi soalnya ini pertanyaannya penting untuk kita semua juga kayak disini izin bertanya bu pendeta kalau suami istri sedang tidak tinggal bersama karena alasan tertentu mungkin sedang tugas keluar kota atau bekerjanya di tempat yang lain yang pastinya berpisah ya untuk melampiaskan hubungan keinginan berhubungan seks mereka melakukan hubungan virtual karena virtual ya pasti kita paham yang dimaksud disini apakah diizinkan kalau secara alkitabia dengan pasangannya ya ini pasangan suami istri begitu ya bu pendeta bagaimana itu di alkitab itu sih enggak ada aturan alquran soal makanya agak susah saya nyari ayat-ayat yang berkaitan dengan reproduksi tadi tapi saya melihatnya bahwa ini nyantol kepada ciptaan Tuhan nah jadi kalau tanya apakah diizinkan di alkitab kita di kitab itu diizinkan saya pikir bahwa melakukan hubungan secara virtual ya kan secara virtual saya pikir enggak jadi masalah enggak jadi masalah asal mungkin takutnya malah justru jangan sampai itu merugikan kita dari sisi IT kesimpanlah di handphone handphone bocor misalnya ini yang terjadi nih para artis-artis yang yang berapa menit eh berapa detik ya kan beredar itu karena dia ke handphone handphonenya hang diservis diambil data nah itu yang harus dijaga bahwa merasa bahwa aman kok cuma kita suami istri kita kan enggak tahu itu alat yang dipakainya ya kan nah jadi bu istri secara kita biar secara virtual enggak jadi masalah ya kan kita melakukan itu dengan pasangan kita asal jangan secara secara apa virtual oh tadi saya katakan dengan self-service pun juga itu enggak jadi masalah secara apa ya psikologi ya secara seksologi juga enggak masalah self-service misalnya karena pasangan kita enggak ada daripada kita melakukannya dengan pasangan lain yang akhirnya secara fisik kita jadi sakit karena kita enggak tahu ini pasangan yang kita main yang bukan pasangan kita dia siat atau enggak juga dosanya lebih parah dosanya yang lebih besar jadi fisik kita rusak dosa juga rusak kalau kita jajan-jajan tadi bu istri oke terima kasih bu pendeta ibu-ibu waktu tanya-jawab juga sudah selesai webinarnya juga selesai begitu ya kepada ibu pendeta Siska dan kemudian dokter Mona terima kasih banyak atas paparannya yang membuat kami jadi tambah mudeng tambah pinter moga-moga nanti bisa yang ibu-ibu semua yang ada di sini bisa share kepada bapak-bapak oleh-oleh dari webinar sore hari ini baik kita lanjutkan sebelum saya kembalikan kepada host atau MC-nya mengingatkan kembali yang hadir untuk mengisi daftar hadir dan kemudian link survey ya bapak-ibu silakan mengisi survey yang sudah dibagikan di kolom chat semua yang hadir mengisi kemudian selanjutnya akan saya kembalikan kepada host karena masih ada satu pertanyaan lagi dari dokter Mona kemudian nanti juga ada pengumuman ya deh pengumuman lomba juga dan pengumuman yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar tapi sebelumnya sebelum saya kembalikan boleh dong host untuk membuka layar semua tidak ada yang di spotlight biar kita bisa foto bersama boleh membantu oke karena ini ada lima layar ya bapak-ibu semua buka kamera berikan wajah yang terbaik karena ini besok saya mau taruh di media CNN dan Al-Zazira ya jadi wajahnya yang keren berikan senyum gitu ya biar gak nyesel nanti kalau tampil di medsos internasional saya hitung ya layar pertama satu dua lho kok ilang layar pertamanya siapa ini bu Andri pergi kemana oke ya sudah tidak apakah satu dua tiga oke layar kedua yes mesem sedikit kita hari kemerdekaan oke satu dua tiga terima kasih layar ketiga layar ketiga itu ada Ibu Lina ya Ibu Lina mandang kamera senyum satu dua tiga oke Mas Sutomo itu gak kelihatan dagunya gak apa-apa wisatunya oke layar keempat ya ya Bu Meri senyum satu dua tiga Bu Yani senyum satu dua tiga layar terakhir ya Ibu-Ibu waduh ini banyak yang ditutup ya weh sudah pokok satu dua tiga ya terima kasih saya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sebagai moderator dan kemudian saya juga mohon maaf jika masih banyak kesalahan ucap kata dan semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kembalikan kepada Ibu Koni sebagai MC kami persilahkan Bu Koni Monggo terima kasih Bu Isti terima kasih untuk Dr. Bona dan Ibu Pendeta Francisca Toding Datu saat ini sebelum kita menutup acara saya masih ada satu pertanyaan yang diberikan oleh Dr. Bona Simanukalit untuk saat ini saya minta Dr. Bona yang memberikan pertanyaan langsung kepada kita semua oh gitu ya aduh ini tembak menembak nih gak siap lagi oke yang tadi Pak Bona yang sudah di-share ke kami yang nomor terakhir oh gitu oke oke kalau itu sip baik baik kalau begitu pertanyaannya adalah sebutkan tiga mana saat menopause yang mempengaruhi seksualitas itu saya kasih klunya ya itu ada pada survei silahkan jenuh 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 di chat malas malas kecapean malas karena kelelahan ibu-ibu silahkan ditulis di chatting jawabannya ibu-ibu buka mic kita tidak akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran Beda mood Tulis di kolom chat tuh Ya di chat Cepat Karena yang paling duluan dan benar Itu pemenangnya Siapa yang ngisi questioner tadi Pasti didapet Wah way Udah kan buruk Oke Saya rasa waktunya udah cukup ya dok Ya silahkan Untuk Saya akan Mengumumkan Yang mau Apa Untuk pertanyaan sesi pertama ya dok Itu tadi ada pertanyaan Sebutkan stadium menopos Yang ada empat Dengan jawaban benar Ada premonopos Perimenopos Menopos Dan posmenopos Itu untuk jawaban pertama Saya sebutkan Ibu Ibu Lina Adakah Ibu Lina saat ini Ibu Lina Ibu Lina Ibu Lina Bukan Bukan Ibu Lina Lani kayaknya Ibu Sorry Sorry Ibu Lani Maaf Maaf Untuk pertanyaan Nomor satu Ibu Lani Tadi saya lihat Pake baju putih ya Ibu Lani mana putih ya Ibu Lani Sektor 29 Mana ya tadi ya Ada Ibu Lani datuk putih Ya Ya selamat ya Ibu ya Untuk jawaban pertama Oleh Ibu Lani Dan untuk pertanyaan kedua Yang tadi namanya sudah disebut Karena Ibu Lina Asnan Kebetulan memang Jawabannya bersamaan juga Dengan jawaban Ibu Lani Karena Ibu Lani sudah dapat Ibu Lina Asnan Untuk pertanyaannya kedua Terima kasih Sama-sama Ibu Dan untuk Terdua kan Iya dok Ya satu Sama-sama Dengan dokter Bona Terima kasih Kalau Ibu Lina Nggak bisa jawab Pak pecat Nah untuk pertanyaan Yang ketiga nih dok Saya lihat Yang jawab Paling pertama Kali Itu Ada Ibu Svia Panggaribuan Itu dia jawabnya Jenuh Males Kecapean Itu masuk kah dok Boleh 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 Udah mendekati Oke Terima kasih Untuk Jawaban Ibu Svia Terima kasih Ya makasih Berarti nanti Ibu Lani Ibu Lina Ibu Lina Asnan Dan Ibu Svia Bisa menghubungi saya Dan saya minta tolong Untuk Ibu Isti Untuk menunjukkan hadiah Kepada Ibu-Ibu Yang beruntung Jadi Ibu-Ibu Kan kita sekarang Zaman Zoom ya Kalau kan kita mau pakai HP Kadang-kadang begini ya Capek Begitu naruh Terus bingung Apalagi kalau buka Alkitab Nah Dari PKP Memberikan hadiah Untuk dudukan HP Jadi seperti ini Kita bisa taruh di meja Kita bisa seperti ini Dan kemudian Ketika kita ikut kebaktian Kita buka Apa Alkitab Dengan enaknya Dan Ini khusus Kalau untuk Ibu-Ibu Warnanya juga Ibu-Ibu ya Karnanya biru muda Ada Putih Kemudian ada biru muda Saya memilihkan Untuk Bu Lina Aslan Yang putih Biasa matching Sama bajunya ya Bu Gitu ya Terus untuk Ibu Lani Dan Ibu Esvia Yang biru Begitu ya Setuju Bangga Saya juga Kepingin tuh Bu Kalau pembicaranya HPnya Bu Bukan bu Bukannya Boleh Nanti saya Saya nanti Gak apa-apa Saya kan nanti berhubungan ya Pak dokter Tolong nanti Dijawab BA saya ya Berkenaan dengan HP Ibu Pendeta ya Saya mau laptopnya malah Ibu Pendeta HPnya saya laptopnya aja Oke Oke Jog Baiklah Kita akan lanjut Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Kami pengurus Pelka PKP Jebaut Akan memberikan Apresiasi Kepada Empat orang Ibu Yang telah Berpartisipasi Membuat Foto Profil Tribun Acara webinar Bincang sore kita Pada hari ini Dimana Semua penilaian itu Sudah ditetapkan oleh Tiga juri-juri kita Ada Ibu Ning Tangkelangi Ada Ibu Maria Magdalena Atau Ibu Leni Eko Dan Langsung Dokter Bona Simanung Kalid Dan pengumuman Sebentar Sebentar saya mau komentarin Si Bonnya itu siapa yang bikin Ayo Nanti itu kan penjelasan Tunggu dulu Saya Saya saking semuanya cantik-cantik Saya pusing Jangan pusing Jangan Kalau bisa semuanya menang Saya bikin semua menang Tapi karena terbatas ya Iya Jadi Saya serahkan kepada Orang Untuk itu Kami persilahkan Perwakilan juri Untuk mengumumkan Untuk waktu dan tempat Silahkan Ibu Ning Tangkelangi Terima kasih Ibu Koni Selamat sore Dokter Bona Dan ibu-ibu yang Saya cintai Sudah rindu ya Lama tidak bertemu Dan mungkin hari ini Sore ini Semuanya lagi Kontestan yang kemarin ikut Sedang menunggu-nunggu Barangkali saya yang menang Gitu Kusuma di laptop deh Tolong deh Jadi Unmute Iya Baik Saya teruskan Jadi Kita akan umumkan Lomba fotopropil Free Bons Dalam webinar PKP GPIBC Baut Bogor Hari ini 17 Agustus 2021 Yang pertama Kami mau apresiasi Kami sangat bangga Dan suka cita Karena dengan waktu yang singkat Banyak sekali Peminatnya Banyak banget Kontestan yang mengirimkan Foto yang dibilang Tadi dokter Bona Betul Semua cantik-cantik Semua menarik Semua apresiasi Dan juga Unik Dan kalau dokter Bona Bolehnya milih satu aja Yang di rumah Kalau hari ini Masukin kandidat saja Baik Lalu yang kedua Karena Kami sulit menentukan Mana yang Harus dipilih Karena semua baik Semua bagus Jadi kami punya Beberapa kriteria Kebetulan hari ini Tepat adalah Hari kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-76 Jadi kami melihat Harus ada Jiwa Semangat Dari Kemerdekaan itu Tadi juga Tema kita Kemerdekaan tubuh Jadi kita juga hari ini Mau Melihat Kemerdekaan itu Jadi ada Semangat Semangat juang Dari foto itu Foto kan menampilkan Merepresentasikan Apa yang Dari Si pemilik Foto itu Jadi kita Melihat Semangat juang Kemudian Foto itu juga Menginspirasi Orang untuk Terus berjuang Gak pantang menyerah Kemudian Foto itu Memberikan aura positif Buat sekelilingnya Senyum yang Cerah Bukan cemberut Dan lain sebagainya Atau dengan gaya-gaya Yang Pokoknya Memberi Aura positif Buat sekelilingnya Kemudian juga Menunjukkan Kebebasan Dalam arti Sikapnya Gak Gak monoton Dalam arti Cuman duduk manis Kemudian Kami juga Melihat Foto itu Harus unik Dan original Nah Lalu yang terakhir Adalah Harus hadir Dalam Acara ini Kalau gak hadir Otomatis Kita akan Gugurkan Lalu kita akan Cari yang lain Lalu Berdasarkan itu Kami tadi Udah disebut bertiga Dokter Bona Yang paling ganteng Eh maksudnya Selain mahasiswa Adik-adik mahasiswa Maaf ya Kemudian Ibu Leni Eko Dan saya sendiri Ning Tangkelangi Memilih dan menetapkan Empat foto terbaik Daripada Yang baik Semuanya baik Tetapi kami memilih Yang terbaik Yang pertama Yang kami pilih Adalah Ibu Yekti Sektor 22 Kemudian yang kedua Ibu Sari Sektor 26 Kemudian yang ketiga Ibu Kori Balubun Sektor 30 Cigudeg Yang keempat Yang keempat Ibu Lili Super Peoni Sektor 29 Kalau ibu Ibu ada disini Bolehkah Ibu open mic Untuk kita catat Boleh Terima kasih Terima kasih Untuk PKP Sebabat Bogor Sini Ibu Kori Iya Terima kasih Kembali Baik terima kasih Saya belum sebutkan Apa hadiahnya ya Kita cek dulu ya Yang tiga lagi Ibu Yekti ada Terima kasih Ibu Ibu Yekti ada ya Ada Ibu Yekti Sektor 22 Kemudian Ibu Sari Adik Ibu Sari ada Sektor 26 Ibu Lili Super Peoni Hadir Hadir Tidak ada harapan Buat yang lain Nah karena hari ini Ya baik Itu foto-fotonya Yang super menarik Atraktif Iya Jadi hari ini Karena hari Kemerdekaan Tidak ada juara Dua, tiga, atau empat Semuanya juara satu Semuanya juara satu Dan hadiahnya Adalah Uang tunai Masing-masing Rp150.000 Nanti Silahkan menghubungi Pengurus PKP Begitu ya Bu Kori Dan Bu Ketua Ya Ibu Ya Begitu Lalu yang ketiga Kami mau Ibu Sari Saragi Mana Ibu Sari Saragi Ibu Sari Saragi Tadi sudah Iya ada Ibu Sari Saragi Hadir Bu Hadir 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 Bu Leni Jadi Jadi Ngarep Ngarep Kalau gak hadir Kita yang maju Gitu ya Oke peluang Sudah tertutup Karena semuanya ada Terima kasih Untuk partisipasi Semua peserta Antusiasme Semua peserta Kalau hari ini Tidak dapat Sekarang saatnya Untuk kumpulin foto yang banyak Siapa tahu Tahun depan PKP bikin acara lagi Lalu yang Terakhir Keputusan ini Bersifat Tetap Dan tidak bisa Diganggu-gugat Dan kami Mohon Semuanya dapat Menerima ini Dengan sukacita Terima kasih Dan Tuhan Yesus Memberkati Kembali Saya kembalikan Ke Bu Kony Ya Terima kasih Ibu Nintang Kelangi Dan terima kasih Ibu-ibu yang sudah Terpilih Nanti bisa Menghubungi saya Atau Ibu Rosa Oke Karena waktu Sudah berjalan Yang harusnya Kita selesai Pada Jam 17.30 Dengan tidak Mengurangi rasa hormat Saya akan Undur Kita akan Undur diri Dan kami Atas nama Pengurus Pelkat Cebaut Mengucapkan Sekali lagi Terima kasih Kepada Ibu Pendeta Francisca Toding Datu Kepada Ketua KMJ GPIB Jebaut Ibu Pendeta Marji Kepada Dokter Bona Simanung Kalid Dan kepada Seluruh undangan Yang saya lihat Di sini Ada yang Dengan setia Murid-murid Dokter Bona Dari pertama Jumbuka Sudah hadir Dan kurang lebih 40 sekian orang Belum pasti Ada berapanya Tapi yang pasti Mereka Tetap setia Dengan membuka layar Ada dari GPIB Bojong Gede Yang tadi juga Ada dari Bali Dari Ekklesia Dari Ekklesia Dan untuk Dari Lansia Pematang Siantar Ya Dok Adakah Ya Sebenarnya Namanya saya Nggak tahu Tapi Dianggap ada Iya Dianggap ada Terima kasih Untuk Kehadirannya Pada acara Webinar Bincang Sore kita Yang ketiga Pada sore Hari ini Dan kami juga Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada seluruh Tim yang telah Mendukung Terlaksananya Acara ini Dari awal Pertengahan Hingga pada Akhir Kami percaya Tuhan Yesus Senantiasa Melimpahkan Berkat Sukacita Untuk kita Semua Dan sebelum Kita berpisah Kita akan Tutup acara Hari ini Dengan Doa Penutup Yang akan Dibawakan oleh Ibu Yvonne Mary Untuk waktu Dan tempat Kami persilahkan Ibu Yvonne Adakah Ibu Yvonne Di mute Ibu Yvonne Masih mute Ibu Yvonne Open mic Tidak Kedengeran Ibu Yvonne Mendengar suara Ibu Yvonne Mungkin ada Masalah Di hatinya Kalau gitu Kami minta Kesediaan Ibu S Ibu S Untuk Sudah 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 Mari kita Satu Dalam Doa Terpujilah Engkau Bapak Sorgawi Yesus Kristus Yang kami Imani Sebagai Juru Selamat Kami Mau bersyukur Tuhan Untuk apa Yang sudah kami Nikmati Sepanjang Hari ini Terima kasih Bapak Kami boleh Selesai Dalam Kegiatan Sore ini Dimana Atas Pertolongan Tuhan Kegiatan Pekat PKP ini Tuhan Boleh Terlaksana Dengan Baik Terima Kasih Tuhan Yesus Atas Pertolongan Tuhan Engkau Menghadirkan Ibu Pendeta Merdi Ibu Pendeta Francisca Bapak Bona Simanung Kalid Serta Ibu Isti Dan Ibu Leni Eko Kami Boleh Tuhan Bersinergi Bersama Dengan Pengurus Pelkat PKP Di Dalam Kegiatan Sore Hari Ini Tuhan Begitu Banyak Tuhan Pengetahuan Yang Kami Dapat Mengenai Kesehatan Tubuh Kami Bapak Dalam Surga Tubuh Ini Milik Engkau Bapak Biarlah Kami Boleh Selalu Mengingat Bahwa Ketika Tubuh Ini Sehat Kami Boleh Bersyukur Dan Mensyukuri Sehingga Kami Tuhan Melakukan Hal-hal Baik Sesuai Dengan Kehendak Mu Tuhan Yesus Bapak Dalam Surga Tuhan Juga Memberkati Kami Yang Boleh Hadir Tuhan Pada Acara Ini Ibu Ibu Pelkat PKP Bersama Dengan Mahasiswa Boleh Bergabung Tuhan Pada Acara Ini Biarlah Kami Semakin Diberikan Tuhan Pengetahuan Atas Tubuh Ini Bapak Sorgawi Kami Juga Mau Bersyukur Dan Mensyukuri Untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke-76 Tuhan Yesus Memberkati Bangsa Dan Negara Kami Biarlah Apa Yang Boleh Terjadi Dan Dialami Oleh Bangsa Ini Tuhan Kami Tidak Kutus Asa Bangsa Ini Semakin Kuat Semakin Berpegang Berpengharapan Hanya Pada Kasih Dan Kuasa Bapak Bapak Dalam Surga Inilah Doa Kami Yang Kami Sampaikan Kepadamu Sebab Engkau Allah Yang Maha Kasih Pencipta Kami Terpujilah Engkau Bapak Hari Ini Sampai Selama Lamanya Amin Terima Kasih Ibu Terima Kasih Terima Kasih Semua Terima Kasih Semua Terima Kasih Dokter Bonak Terima Kasih Ibu Sisi Terima Kasih Terima Kasih Terima Terima Bu Isti Bu Leni Eko Terima Terima